Bayangan maut jelit tiga. Mereka menyaksikan jalannya pertempuran tersebut. Hanya saja, si gadis sendiri heran luar biasa, keempat orang itu, yang berpakaian seperti empat orang pengawal kerajaan bisa datang begitu cepat untuk memberikan pertolongan kepadanya, dan lagi pula yang membingungkan si gadis. Tadi keempat orang itu menyebut-nyebut Taichie, yang artinya putra mahkota. Maka dari itu, dengan sendirinya dia bingung sekali. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, keempat orang pengawal dari Liang Ietou itu telah dapat membekuk kedua orang yang tadi telah menyerang Ahie dan si gadis. Ternyata kepandaian kedua orang itu tidak seberapa tinggi, mereka dapat mendesak Ahie dan si gadis, karena kedua orang ini tidak mempunyai kepandaian yang tinggi, yang setiap serangan dari kedua orang yang menjadi lawan Ahie dan si gadis itu dapat mengepung dan mendesak dengan pukulan-pukulan yang berbahaya sekali. Setelah dibekuk oleh keempat orang Liang Ietou, maka segera juga Ahie dan gadis itu bisa melihat bahwa kedua orang yang tadi telah menyerang mereka, adalah dua orang pengemis yang memakai baju compang-camping. Juga mereka mengemblok dua lembar karung, masing-masing tergemblok di punggung mereka. Ahie jadi mengawasi kedua orang pengemis tersebut. Keempat orangnya Liang Ietou, telah menyerat kedua pengemis itu. Mereka berdua dilemparkan di depan kaki Ahie. Lalu keempat orang-orangnya Liang Ietou tersebut telah menekuk kaki mereka memberi hormat kepada Ahie. Taichie, kedua orang yang telah mengejutkan Taichie telah dapat kami tangkap, tinggal menantikan keputusan dari Taichie saja untuk menjatuhkan hukuman orang ini kata salah seorang di antara keempat orang Siewiye, pengawal itu. Ahie tidak lantas menyahuti, dia mengawasi kedua pengemis itu dengan alis yang mengkerut. Sedangkan si gadis jadi heran melihat berulang kali keempat orang itu telah memanggil Ahie dengan sebutan Taichie, putra mahkota, dengan sendirinya dia jadi terkejut sekali. Dia mengawasi Ahie dengan seksama. Dilihatnya wajah anak muda ini memang agung dan telah memakai baju kebesarannya yang mendereng. Seketika itu juga dah si gadis jadi mendesir. Apalagi waktu salah seorang Siewiye itu telah menoleh dan berkata dengan suara yang perlahan dan dalam keadaan tetap berlutut, mengapa kau tidak berlutut, nona? Si gadis jadi terkejut sekali. Si, siapa dia sebenarnya tanya si gadis sambil memonyongkan mulutnya ke arah Ahie. Orang itu mengetatkan alisnya. Ini adalah Taichie yang akan menggantikan Hang Siang yang sekarang, Taichie akan menggantikan kedudukan Raja Tua untuk duduk memerintah negeri ini menerangkan orang itu dengan suara yang perlahan sekali, dia takut nanti Ahie akan mendengarnya. Mendengar hal itu, si gadis jadi pucat. Cepat-cepat dia menekuk kedua kakinya berlutut juga. Dia jadi teringat memang benar, pagi tadi ayahnya telah kedatangan tamu agung, dan katanya tamu agung itu adalah putra mahkota kerajaan, dan rupanya pemuda tanggung ini yang sejak tadi berdiri di hadapannya dengan ramah sekali, adalah putra raja dan putra mahkota. Hal ini benar-benar mengejutkan sekali si gadis. Melihat si gadis berlutut di hadapannya bersama-sama dengan beberapa orang si Ewe yang berlutut juga di hadapannya, cepat-cepat Ahie telah menggoyangkan tangannya. Bangun! Bangun katanya dengan cepat sekali. Tak perlu kalian berlutut. Tetapi keempat orang si Ewe itu masih terus berlutut, begitu juga si gadis, dia masih berlutut. Ahie jadi semakin bingung. Bangun! Bangun! Bangun kata si anak muda dengan cepat dan agak gugup. Jangan banyak melakukan peradatan. Tetapi si gadis malah mengangguk-anggukan kepalanya. Dan katanya, tadi si Ewe Jin telah berlaku kurang ajar terhadap Ta Ichie. Harap Ta Ichie mau berlaku murah hati memberikan pengampunan untuk diriku kata si gadis. Mendengar perkataan gadis itu, ahie jadi semakin tidak enak hatinya. Aku tidak marah katanya cepat. Aku tidak marah. Tetapi si Ewe Jin memang telah berlaku kurang ajar. Seumpamanya Ta Ichie meminta si Ewe Jin untuk melakukan hukuman potong tangan sendiri, tentu akan si Ewe Jin laksanakan perintah itu. Wajah ahie jadi berubah pucat, dia jadi gusar sekali. Jangan! Oh, mana bisa itu dilakukan tanda tanya katanya gugup. Hayo bangun! Bangun! Ini merupakan satu perintah dan kalian harus mematuhinya. Mendengar perkataan ahie, keempat si Ewe itu jadi melompat bangun. Tetapi mereka masih membawakan sikap yang menghormat sekali. Dan si gadis juga jadi terpaksa bangkit. Wajah si gadis agak pucat, rupanya dia takut berbareng malu. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap ahie. Ahie tersenyum melihat lagak si gadis. Kau boleh berlalu perintah ahie kepada si gadis. Besok baru kita bercakap-cakap. Sekarang aku ingin berada seorang diri di dalam taman ini. Dengan tersipu-sipu si gadis telah berlalu. Begitu juga kepada keempat orang si Ewe yang mengawalnya, ahie telah memerintahkan kepada mereka untuk berlalu. Setelah semua orang berlalu, maka ahie kemudian telah melangkah perlahan-lahan di dalam taman itu. Dia menikmati suasana malam dengan pikiran yang melayang-layang. Kedua orang penjahat gelap yang tadi telah menyerangnya, yang berpakaian sebagai dua orang pengemis, telah dibawa oleh keempat si Ewe itu ke tempat tahanan. Menurut perintah ahie, besok baru pengemis-pengemis itu akan diadilinya. Besok paginya di kantor Taikwan telah ramai. Banyak pembesar negeri setempat yang telah berkumpul di situ. Mereka ingin melihat wajah putra raja, ahie yang telah diduga sebagai junjungan mereka, telah diperlakukan dengan hormat sekali. Malah, Taikwan itu sendiri, yang bernama Syang Houtan, telah mempersiapkan segalanya untuk ahie. Segala apa yang dimilikinya dikerahkan. Kekayaannya itu telah menyebabkan Seng Taikwan sanggup mengadakan keramaian di dalam kota. Ahie tidak banyak bertanya. Dia hanya menikmati semua acara yang dipersembahkan oleh Taikwan dan orang-orangnya. Malah untuk bermuka-muka kepada ahie, yang diduga si Taikwan Syang dan bernama Houtan itu sebagai putra raja, dia telah mengadakan pesta dua hari dua malam untuk kota. Itu, kepada rakyat kecil yang hidup melarat, maka kepada mereka itu telah diberikan uang dan beras. Hal ini benar-benar telah mengembirakan hati para penduduk jelata. Dengan sendirinya, mereka jadi bersyukur dengan datangnya putra mahkota di kota mereka. Karena dengan adanya putra mahkota, tadinya Taikwan yang kikir itu menjadi dermawan. Dengan adanya kejadian itu, rakyat mengeluh-eluhkan Ahie, yang dikatakan nantinya akan dapat memegang tampuk pemerintahan lebih baik dari ayahnya Baginda. Tetapi Ahie tidak mengambil peduli semua itu. Dia telah memperlihatkan semua orang yang datang berkunjung di ruangan muka. Dia tidak melihat si gadis yang dijumpainya semalam. Hanya terdapat banyak sekali para pembesar yang ingin berjumpa dengannya. Menjelang lohor, Ahie merasa letih sekali. Dengan berbisik dia memberitahukan kepada Liang Ietou bahwa dia ingin beristirahat. Maka dari itu, sidang untuk hari itu telah dibubarkan. Dengan sendirinya banyak para pembesar negeri yang kecewa, sebab belum dapat berjumpa dengan si anak raja. Ahie tidak mau memperdulikan semua itu. Dia telah kembali ke dalam kamarnya. Malah Ahie telah memutuskan, setelah nanti dia menjatuhkan hukuman kepada kedua pengemis yang pernah mengejutkan dirinya, rombongannya akan bergerak untuk melakukan perjalanan lagi. Keputusannya itu telah disampaikan kepada Liang Ietou, dan kepala pengawal ini menyetujuinya. Dengan sendirinya disiapkan segala persiapan yang diperlukan. Dan menjelang lohor, maka Ahie telah membuka sidang lagi untuk menyidangi kedua pengemis yang telah mengejutkan benar hatinya. Ternyata kedua pengemis itu waktu dimajukan ke depan meja pengadilan, mereka telah berusia di antara 40 tahun. Wajah kedua pengemis ini hampir mirip satu dengan yang lainnya. Hanya cahaya mati mereka yang guram. Namun mereka tidak memperlihatkan sikap takut dari hati mereka. Padahal kedua pengemis ini mengetahui dan telah mendengar bahwa Ahie adalah putra mahkota. Tetapi mereka tidak memperlihatkan di wajah mereka bahwa mereka itu merasa jari. Dengan berani ditatapnya mati Ahie. Ahie juga menatap kepada kedua pengemis itu bergantian. Sampai akhirnya Ahie menghela nafas. Siapa nama kalian masing-masing tegur Ahie dengan suara yang sabar. Kedua pengemis itu mendengus. Tak perlu kau menanyakan nama kami kata salah seorang pengemis itu dengan ketus. Kalau memang kau mau menjatuhkan hukuman mati, hukumlah kami. Mendengar perkataan si pengemis yang begitu ketus, Ahie tidak menjadi marah. Dia malah tersenyum, dan dikala ada orang-orangnya yang mau menggunakan kekerasan agar si pengemis berlutut di hadapan Ahie, malah Ahie yang telah mengangkat tangannya. Jangan digunakan kekerasan katanya dengan suara yang berwibawa sekali. Orang-orangnya Liang Ietou tidak berani menentang perkataan Ahie. Mereka tidak melanjutkan perbuatan mereka itu, karena mereka tidak berani menentang perintah dari junjungan mereka. Biarpun biasanya memang mereka menggunakan kekerasan kalau ada seorang persakitan yang tidak mau tunduk. Ahie telah memandang wajah kedua pengemis itu lagi dengan sorot metu yang tajam. Apakah benar-benar kalian tidak mau menyebutkan nama kalian tanya Ahie dengan suara yang tetap sabar sekali? Sebetulnya dia bisa saja bersikap keras kalau memang dia mau, sebab orang-orang itu menduga bahwa dia adalah seorang Tai Chiye, seorang putra raja, dengan sendirinya, semua keputusannya harus didengar dan dipatuhinya. Maka dari itu, sebetulnya gampang sekali dan sangat mudah bagi Ahie untuk mengorek keterangan dari kedua pengemis ini mengapa semalam dia telah menyerbu begitu seperti juga memusuhi Ahie. Tetapi hal itu tidak mau dilakukan oleh Ahie. Dia mau menggunakan care yang lembut, agar kedua pengemis itu mengakui kesalahannya tanpa desakan. Dengan sendirinya, semua itu lebih murni kalau dibandingkan dengan diakui kesalahannya dengan menggunakan kekerasan dan menyebabkan si pengemis membuka rahasianya dengan terpaksa dan tak rela. Ahie menghendaki lain. Kedua pengemis itu tidak menyahuti perkataan Ahie. Mereka hanya mendelik kepada Ahie dengan metu terpentang lebar. Juga mereka tidak mengucapkan kata-kata makian pada Ahie. Ruangan sidang ini yang dipimpin oleh Ahie jadi sunyi dan sepi sekali. Dengan cepat sekali, Ahie telah berkata lagi dengan suara yang nyaring, namun nada suaranya itu sangat sabar dan halus. Nah, lebih baik kalian mengakui semua kesalahan kalian secara baik-baik, agar tak ada penyiksaan yang jatuh pada diri kalian berdua. Mendengar perkataan Ahie, kedua pengemis itu jadi agak heran. Mereka saling menoleh dan saling memandang. Kemudian mereka memandang Ahie lagi. Rupanya mereka bingung sekali. Karena biasanya, jangankan seorang Tai Chiye, yang menyidangi perkara disebabkan dirinya dikagetkan dan mau dibunuh oleh penjahat, lalu penjahatnya di dalam sidang malah diberikan jalan lunak. Coba pada hari-hari sebelumnya, kalau memang sidang ini diketuai dan dipimpin oleh siang hutan, dengan sendirinya dan kedua pengemis itu yakin, bahwa mereka akan menerima perlakuan yang tidak baik sekali. Maka dari itu, sikap Ahie yang sangat baik itu, yang mereka terima dengan matu kepala mereka sendiri, dengan care begitu mereka jadi diliputi keheranan. Tak biasanya seorang pembesar negeri berlaku murah hati dan bersikap lunak terhadap penduduk. Lebih-lebih kepada golongan pengemis. Dengan sendirinya, kedua pengemis itu tadinya menduga bahwa mereka akan dijatuhkan hukuman mati, sebab mereka juga telah tidak mempunyai harapan untuk hidup. Itulah sebabnya, mengapa biarpun mereka telah mengetahui bahwa yang duduk di hadapan mereka ini adalah seorang putra raja, poh tetap saja mereka membawakan sikap yang ugal-ugalan dan tidak memandang sebelah mata. Dengan sendirinya, hal ini sebetulnya membuat kedua pengemis itu jadi tidak enak hati. Sebab biar bagaimana Ahie memperlakukan mereka baik sekali. Dengan berpikir begitu, akhirnya kedua pengemis itu jadi menekuk kakinya. Mereka berlutut untuk memberi penghormatan kepada Ahie. Melihat hal ini Ahie tersenyum senang, dia merasa telah menang menundukan kedua pengemis itu. Bangunlah kata Ahie sambil mengibaskan sedikit lengan jubahnya. Dan, aku mempunyai sedikit pertanyaan, apakah kalian mau menjawabnya? Mendengar pertanyaan si putra raja di dalam anggapan mereka itu, kedua pengemis tersebut telah menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ya, ya, kami akan mempertaruhkan jiwa kami untuk memberitahukan segala apa yang kami ketahui menyahuti salah seorang pengemis itu. Ahie tersenyum. Jangan berkata begitu kata Ahie dengan cepat. Harus diketahui, begitu kau membeber semua kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia kejahatan di kota ini, maka jiwa kalian akan dilindungi oleh alat-alat negara. Juga kalian akan memperoleh penghargaan, hanya saja, beberapa orang-orangmu dan sahabatmu akan menjadi korban. Mendengar perkataan Ahie, wajah kedua pengemis itu jadi berubah. Sebentar merah dan sebentar lagi pucat pias, rupanya dia sedang ragu-ragu benar. Melihat orang ragu-ragu, Ahie tersenyum dengan sabar sekali. Dia membawakan sikap yang sabar dan ramah, tidak menunjukkan kemarahannya. Aikwan sendiri jadi kagum melihat Kere putra raja yang sedang menyidangkan perkara kedua pengemis tersebut. Kere yang digunakan oleh Ahie sangat sabar sekali, sampai kedua pengemis itu jadi terdesak ke pojok oleh pertanyaan-pertanyaan Ahie. Ahie menatap kedua pengemis itu, yang sedang dalam keadaan ragu-ragu. Sebetulnya, aku juga tidak mau banyak mengajukan pertanyaan kepada kalian, begitu kalian gagal melakukan tugas kalian dan maksud jahat kalian, maka aku boleh saja membebaskan kalian. Namun, disebabkan ini merupakan suatu kejahatan yang tidak boleh berlarut-larut, biar bagaimana aku harus dapat mengetahui dan membongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau memang mau tunduk kepadaku dan membeber semua apa yang kalian ketahui, maka kalian akan menerima penghargaan dari Hong Xiang, tetapi kalau memang kalian membangkang, dengan sendirinya kalian akan mengalami penderitaan. Setelah berkata begitu, Ahie telah memandang kedua pengemis terebut dengan tatapan mati yang tajam sekali, sehingga kedua pengemis itu tidak berani menentang tatapan mati Ahie, mereka telah menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Salah seorang di antara kedua pengemis itu rupanya telah dapat menguasai goncangan hatinya, dia menghela nafas. Kemudian mengangkat kepalanya menatap kepada Ahie. Eh, Taichie memang mengagumkan kata si pengemis dengan wajah yang agak pucat-pias. Memang biar bagaimana kami harus memberikan pengakuan kami, karena kalau tidak, begitu sampai di depan dan memperoleh kebebasan dari Taichie, kami akan merasa tidak enak hati. Nah, kalau begitu kalian bersedia untuk menjawab setiap pertanyaanku, bukan tanya Ahie dengan girang melihat perubahan pada diri pengemis itu. Pengemis tersebut telah mengganggu. Wajah kedua pengemis itu masih pucat sekali. Rupanya biarpun mereka telah menyanggupi untuk bicara, toh tetap saja mereka bimbang dan dipenuhi oleh perasaan ragu-ragu. Ahie mendahem. Sambil mendahem begitu, Ahie juga memperhatikan si pengemis. Coba kalian jelaskan, apa maksud kalian sebenarnya datang ke gedung Taikwan ini dan menyerangku tanya Ahie. Kemudian, wajah pengemis itu jadi tambah pucat, mereka tambah bimbang. Tetapi akhirnya salah seorang di antara mereka dapat juga menguasai hatinya. Dia menghela nafas. Sulit untuk menjelaskan, Taichie kata pengemis itu. Kemudian, dia masih memanggil Ahie dengan sebutan Taichie yang berarti putra mahkota. Ahie mengawasi pengemis itu lagi dengan sorot metu yang tajam. Wajahnya agung sekali, tidak memperlihatkan seulas senyum pun. Hal ini telah membuat hati kedua pengemis tersebut jadi berdebar-debar keras. Jantung mereka berdegup keras. Juga kedua pengemis tersebut jadi menundukkan kepalanya, mereka tidak berani menentang tatapan metu dari Ahie, mereka tertunduk dalam sekali. Kalau memang kalian mempunyai suatu kesulitan untuk menjawab pertanyaanku, ya sudah. Aku juga tidak ingin mengetahui lebih lanjut. Dan setelah berkata begitu, Ahie telah mengangkat tangannya. Pengawal. Bebaskan kedua orang ini kata Ahie dengan suara yang nyaring. Jangan sampai diganggu selembar rambut pun. Dan setelah berkata begitu, Ahie telah bangkit dari duduknya, dia bermaksud untuk melangkah ke dalam, meninggalkan ruangan sidang itu. Semua orang terkejut. Tadinya orang-orang menduga bahwa Ahie akan menjatuhkan hukuman mati kepada kedua pengemis itu. Tak taunya dia malah telah membebaskan kedua pengemis tersebut. Kedua pengemis itu juga jadi kaget sekali. Mereka tidak menyangka bahwa diri mereka akan dibebaskan. Dengan sendirinya mereka jadi terharu. Dengan cepat sekali, kedua pengemis ini telah menekuk kedua kakinya. Taichi Ye, ajukanlah pertanyaanmu. Kami akan menjawab setiap pertanyaan Taichi Ye dengan jujur. Kata kedua pengemis itu hampir berbareng. Ahie menunda langkah kakinya. Dia menahan langkah kakinya sambil memutar tubuhnya. Jawablah pertanyaanku yang tadi kata Ahie. Apa maksud kalian sebenarnya menyatroni gedung Taikwan ini dan juga menyerangku? Pengemis itu tampak ragu-ragu, tetapi karena mereka memang telah berjanji akan memberikan jawaban, dengan sendirinya mau tak mau mereka harus menjawab. Sebetulnya kami hanya suruhan belaka, dan kami menerima tugas yang harus kami selesaikan, kata salah seorang pengemis itu memberikan penjelasan. Namun, secara samar-samar kami telah mendengar bahwa atasan kami ingin menculik Taichi Ye untuk dipersembahkan kepada orang-orang Watzu, guna dijadikan jaminan dan mendesak Hang Xiang yang sekarang untuk menyerah. Mendengar hal ini, Ahie jadi berubah wajahnya. Begitu juga yang lain. Inilah hebat. Peristiwa ternyata mempunyai latar belakang yang luar biasa sekali. Dengan sendirinya biarpun Ahie bukan putra raja yang sesungguhnya, poh tetap saja dia kaget benar mendengar bahwa ada beberapa orang pemberontak yang mau bekerja sama dengan orang-orang Watzu, orang-orang Mongolia. Ahie cepat-cepat duduk kembali di tempatnya. Dia mengawasi kedua pengemis itu dengan tajam sekali. Kedua pengemis itu terkejut waktu melihat pancaran metu Ahie. Eh, hati mereka jadi berdebar keras dan mereka cepat-cepat telah menundukkan kepalanya. Coba kalian ceritakan segalanya dengan jelas kata Ahie dengan suara yang berwibawa. Lenyap senyum dari bibirnya, dia berbicara dengan muka bersungguh-sungguh, karena yang akan dihadapi oleh Ahie bukanlah suatu hal yang kecil, mempunyai latar belakang yang sangat besar sekali. Kalau memang keterangan yang diberikan oleh kalian ini benar, maka kalian akan menerima anugerah dari Hang Siang, kalian telah menanam pahala pada negara dan dengan sendirinya kalian akan diberikan penghargaan oleh negara. Pengemis-pengemis itu nampaknya ragu-ragu, namun akhirnya mereka menganggukan kepalanya. Baiklah kami akan menceritakan segalanya dengan jelas kata pengemis itu. Dan sebelum menceritakan segalanya, pengemis itu meminta kepada Ahie agar yang mendengarkan kisahnya itu terbatas, orang-orang yang tertentu saja. Hal itu diluluskan oleh Ahie. Permintaan si pengemis diturutkannya. Ahie telah memerintahkan orang-orang yang tidak penting untuk mengundurkan diri. Setelah tinggal hanya orang-orang tertentu belaka, Ahie memerintahkan kepada si pengemis untuk memulai ceritanya. Si pengemis mengawasi sekelilingnya, rupanya dia masih ragu-ragu. Matanya memain tak hentinya. Karena kisah yang akan diceritakannya itu mempunyai latar belakang yang benar-benar hebat. Kalau sampai dia meleset sedikit saja di dalam menceritakan segalanya, tentu dirinya yang akan tercelah, akan diincir oleh kawan-kawannya juga. Kalau nanti setelah kami menceritakan seluruhnya apa yang kami ketahui kepada Taichiye, apakah kami akan memperoleh perlindungan? Tentanya salah seorang pengemis di antara kedua pengemis itu sambil mengawasi Ahie. Ahie mengangguk. Kami akan menjamin keselamatan kalian menyahuti Ahie. Si pengemis menghela nafas. Baiklah, kami akan menceritakan segalanya kata pengemis itu. Dan di kota ini saja Taichiye harus dapat membekuk di antara seratus orang lebih, karena mereka telah berkumpul di kota ini guna menculik Taichiye. Lagi pula kami peringatkan agar Taichiye bersikap hati-hati, sebab mereka semuanya itu mempunyai kepandaian yang tinggi, dan juga mereka selalu bekerja dengan cepat, kalau Taichiye kurang cepat mengambil tindakan-tindakan tentu akan didahului oleh mereka. Ahie mengangguk. Ya, ceritakan semuanya, nanti aku akan mengatur penangkapan-penangkapan mereka kata Ahie. Dan kalau memang soal ini soal yang besar, bersangkut paut dengan negara, maka kalian dengan sendirinya telah berjasa besar, dan mungkin kalau nanti aku telah pulang ke istana, dan memberitahukan hal ini kepada Hang Siang, kalian pasti akan dianugerahkan pangkat yang tidak kecil. Mendengar ini, kedua pengemis itu memperlihatkan wajah yang senang. Dan mereka mulai menceritakan soal yang mereka berdua ketahui. Ternyata soal itu memang cukup hebat, mempunyai latar belakang yang bersangkut paut dengan urusan negara. Huruf Besaro. Pada pertengahan tahun yang lalu, dari Mongolia telah menerobos masuk ke perbatasan serombongan orang-orang Mongol. Mereka ini bermaksud untuk menyelidiki keadaan di daratan Tionggoan. Puluhan orang yang menerobos masuk ke dalam daratan Tionggoan ini adalah metu-metu yang diutus oleh negara Watzu, mereka adalah metu-metu yang telah dididik untuk menyelidiki perkara-perkara negara. Dengan sendirinya kera bekerja mereka cukup teliti dan hebat sekali. Selain pengetahuan mereka di dalam bidang sebagai metu-metu, juga kepandaya ilmu silat mereka rata-rata tinggi sekali. Selama beberapa bulan mereka menyelidiki keadaan di daratan Tionggoan. Mereka ingin menuju ke Pakhia untuk menyelidiki soal-soal di kota itu, karena Pakhia adalah ibu kota negara. Kera bekerja puluhan orang-orang Mongolia ini sangat hebat sekali. Hanya di dalam waktu beberapa waktu saja, hanya di dalam setengah tahun lebih, mereka telah dapat menyelidiki banyak benar mengenai keadaan di daratan Tionggoan. Dengan sendirinya, berita-berita mengenai kelemahan-kelemahan dari daratan Tionggoan tersebut telah dikirim kepada raja mereka. Terus saja metu-metu ini bekerja keras menyelidiki kelemahan-kelemahan dan titik pusat penyerangan untuk tentara Mongolia kalau memang mereka akan menyerbu masuk ke dalam daratan Tionggoan. Kera bekerjanya para metu-metu yang disebar oleh Raja Watsu itu sangat hebat. Mereka juga telah tersebar luas di daratan Tionggoan. Ada yang khusus bekerja di bagian utara, daratan timur, dan kota-kota lainnya. Tetapi, biarpun mereka terpisah-pisah toh tetap saja di antara mereka itu mempunyai kontak yang bekerja teratur. Untuk lebih memudahkan hubungan di antara mereka, maka para metu-metu dari Mongolia itu telah mengajak perkumpulan pengemis, Kepang, untuk bekerja sama. Mereka telah dapat menguasai dan menundukan Pangcu dari Kepang, yang pada masa itu duduk menjabat kedudukan Pangcu Kepang orang Sitiang dan bernama Kuibo. Dengan adanya perkumpulan Kepang yang bekerja sama dengan mereka, maka para metu-metu Mongolia itu dapat bekerja lebih cepat dan dapat merembes lebih dalam lagi. Rahasia-rahasia negara semakin banyak yang dikeruk oleh metu-metu itu, karena orang-orang Kepang yang tersebar di berbagai kota telah menerima perintah dari Pangcu mereka untuk memberikan bantuan-bantuannya kepada para metu-metu itu sepenuh tenaga. Tanda seru. Juga di samping pihak Kepang yang membantu mereka para metu-metu itu telah menarik beberapa orang Kang O di daratan Tionggoan untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka itu, jago-jago dari daratan Tionggoan, telah dijanjikan harta dan pangkat. Dan, disebabkan memang banyak sekali terdapat orang-orang yang tamak, dengan sendirinya orang yang kemaruk harta itu dapat ditarik bekerja sama oleh metu-metu dari Mongolia. Cepat sekali para metu-meti musuh telah mengembangkan sayap. Dan orang-orang Mongolia itu bekerja terus dari hari ke hari. Pada suatu hari mereka mendengar tentang lenyapnya putra raja dari kalangan istana. Cepat sekali orang-orang negara di Mongolia ini telah menyebar kaki tangannya untuk menyelidikinya. Dan mereka memperoleh berita bahwa anak raja yang lenyap itu, telah dapat dijumpai oleh sepasukan tentara keistanaan. Cepat-cepat orang-orang yang menjadi metu-metu dari Mongolia telah menyelidiki di mana iringan dari putra raja itu akan singgah. Mereka akan merebut dan menculik putra raja itu, agar mereka dapat mendesak dan memeras kaisar yang sedang duduk bertahta sekarang ini. Mereka, orang-orang Mongolia itu, telah memerintahkan kepada dua orang pengemis, dua orang kepercayaan dari Pang Chu Kei Pang, yang masing-masing bernama Bursinna, dan Sosiantai, untuk pergi menyelidiki keadaan putra raja itu. Malah kalau memang kesempatan ada dan memungkinkan, maka mereka diperintahkan untuk menangkap putra raja itu. Tetapi dengan tidak diduga, disebabkan mereka itu membuat pahala terhadap bangsa Mongolia itu, dengan cepat kedua pengemis itu tidak memperhitungkan lagi kekuatan dari mereka dan mereka telah bermaksud akan menculik putra kaisar. Hanya saja, malangnya, malah mereka yang telah kena dibekuk oleh orang-orangnya Liang Ietou, dan, mereka akhirnya telah terpaksa membuka dan membeber semua apa yang mereka ketahui. Hal itu disebabkan A.H.E. memperlakukan mereka begitu baik hati, sehingga mereka menyerah dan menceritakan segalanya kepada putra raja ini. Coba kalau memang A.H.E. memperlakukan mereka dengan kasar, tentunya mereka akan memilih kematian daripada harus menyerah dan menceritakan segala apa yang diketahui mereka, membongkar rahasia mereka sendiri. O.H.E. setelah mendengar cerita dari kedua pengemis tersebut, semua orang-orang yang berada di dalam ruangan ini jadi terkejut sekali. Dengan cepat A.H.E. telah memerintahkan beberapa orang-orangnya Liang Ietou melakukan penjagaan yang lebih ketat, karena dia takut kalau-kalau nanti orang-orangnya dan matumati Mongolia itu akan menyerbu, karena menurut keterangan si pengemis, kekuatan matumati dari Mongolia itu tidak kecil, karena mereka telah tersusun tenaganya bersama-sama perkumpulan pengemis Kepang. Liang Ietou jadi repot mengatur penjagaan yang ketat. Begitu juga yang lain-lainnya. Tetapi, biarpun di dalam hatinya agak tegang, toh tetap saja A.H.E. tidak memperlihatkan perasaan tegangnya itu pada wajahnya. Dia malah telah memandang kedua pengemis itu dengan tenang sekali. Kedua pengemis tersebut juga telah menundukkan kepalanya tanpa berani memandang wajah A.H.E. Akhirnya, setelah segalanya diatur dengan rapi, setelah Liang Ietou kembali ke tempatnya semula, maka A.H.E. telah bertanya, siapakah nama pemimpin dari matumati Mongolia itu tanya A.H.E. Kemudian, sabar sekali suara A.H.E. juga sangat tenang sekali. Pengemis-pengemis itu tampaknya ragu-ragu. Mereka saling memandang satu sama yang lain. A.H.E. melihat kelakuan orang. Dia jadi tersenyum. Kalian tidak usah ragu-ragu kata A.H.E. cepat. Kalian telah membuka rahasia matumatu Mongolia, dengan sendirinya kalian telah berjasa dan membuat pahala yang tidak kecil pada negara. Maka dari itu, kalau memang Hang Siang diberitahukan, tentu kalian akan dianugerahkan pangkat yang tidak kecil. Nah, ceritakanlah seluruhnya, agar kami bisa mengadakan penjagaan. Mendengar perkataan A.H.E., kebimbangan kedua pengemis itu jadi semakin besar. Tetapi mendengar A.H.E. menjanjikan mereka pangkat dan harta, dengan sendirinya kebimbangan mereka itu lenyap. Malah, mereka telah mengambil keputusan akan bekerja sama dengan pemerintah guna membasmi matumatu dari Mongolia. Melihat kedua pengemis itu masih ragu-ragu, maka A.H.E. telah bertanya lagi, siapakah nama pemimpin dari matumatu Mongolia itu tanya A.H.E. Si pengemis, salah seorang di antara pengemis-pengemis itu, telah menghela nafas. Orang itu bertubuh tinggi besar dan biasanya dipanggil Toako, menerangkan si pengemis. Kami tidak mengetahui siapa nama sebenarnya si Toako itu. Hanya saja, untuk memudahkan kita mengenali orang itu, si Toako, maka kita bisa melihat ciri-cirinya. Dia mengenakan topeng muka yang terbuat dari kain berwarna ungu. Dengan adanya tanda itu, maka kita bisa mengetahui bahwa dia adalah si Toako. Mendengar keterangan si pengemis Ah.H.E. telah mengangguk-anggukan kepalanya. Dia melambaikan tangannya kepada Liang I.E. Cepat-cepat si hamba si Liang ini telah mendatangi dengan sikap menghormat. Ah.H.E. telah membisikinya, adakan pembersihan di dalam kota bersama-sama tentara negeri yang ada di kota ini. Juga jangan lupa, carilah manusia yang mengenakan topeng berwarna ungu, karena dialah pemimpin dari gerakan Matumatumongolia. Liang I.E. mengiakan. Kemudian setelah memberi penghormatan kepada Ah.H.E., cepat-cepat Liang I.E. Tau berlalu. Dia mempersiapkan anak buahnya. Ah.H.E. juga telah memerintahkan kepada beberapa orang-orangnya yang mengawal di sekelilingnya untuk mengantar kedua pengemis itu ke sebuah kamar. Alasan Ah.H.E., dia memberikan ketika kepada kedua pengemis itu untuk beristirahat. Tetapi sebenarnya kedua pengemis itu menjadi tawanan resmi, karena lebih dari sepuluh si E.W.E. yang telah menjaganya. Ah.H.E. sendiri telah bercakap-cakap dengan Taekwan Siang Houtan. Mereka membicarakan kemungkinan-kemungkinan dari merembesnya Matumatumongolia semakin banyak ke daratan Tionggoan. Lagi pula, Siang Houtan malah telah menganjurkan kepada Ah.H.E. Agar Ah.H.E. menulis sepucuk surat kepada Hang Siang, Kaisar, agar Kaisar bisa memerintah Menteri Pekperangannya untuk mengerahkan pasukan menggempur orang-orang Mongolia. Tetapi biarpun dihadapan Siang Houtan anak muda Ah.H.E. telah menyanggupinya, toh tetap saja dia tidak bisa melakukan hal yang dianjurkan oleh Siang Houtan. Karena kalau memang dia mengirim surat kepada Hang Siang, Kaisar, dengan sendirinya surat dan tulisannya akan segera diketahui bahwa dirinya bukanlah Taichi Ye, si putra mahkota. Karena setiap putra mahkota akan dikenali huruf-hurufnya, dan tulisannya harus dikenali oleh setiap menteri-menterinya. Karena kalau memang suatu kali nanti Seng Raja mengeluarkan firman, dengan sendirinya para menterinya itu telah dapat mengenali firman itu palsu atau tulen. Dengan sendirinya sejak masih kecil, putra raja harus banyak-banyak menulis. Dan setiap tulisan hasil tangannya itu akan dikirim ke menteri-menteri, agar mereka semua mengenali tulisan tangan dari putra mahkota. Dan kalau memang nanti putra mahkota telah dapat naik singgah sana, dengan sendirinya tulisan tangannya telah dapat dikenali oleh para menteri-menterinya. Dan AHE sekarang dianjurkan untuk menulis surat kepada Kaisar, bukankah hal itu sama saja dengan mencari penyakit. Tetapi kalau memang dia tidak memberitahukan raja, maka persoalan begitu hebat, luar biasa sekali, sehingga dengan sendirinya jadi bisa meremlet terus ke dalam urusan negara yang besar. Dengan sendirinya, waktu AHE telah berada di dalam kamarnya, dia jadi pusing benar. Dia jadi menghadapi persoalan yang benar-benar belum pernah dihadapinya. Dan saking pusingnya, akhirnya AHE jadi teridur. Di dalam tidurnya ini, AHE bermimpi bahwa dia telah diketahui bukan putra raja sesungguhnya, sehingga Sri Baginda telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Menyeramkan mimpinya itu, sampai waktu AHE terbangun dari tidurnya dengan terkejut benar, dia jadi memandang sekeliling kamar itu dengan hati bergebar. Keringat dingin mengalir keluar dari sekujur tubuhnya. Dia jadi berpikir, mungkin kalau memang benar-benar Hang Tae mengetahui bahwa dia telah berani mati memerani peranan sebagai putra mahkota, dengan sendirinya dia pasti akan menerima hukuman mati. AHE jadi menggidik sendirinya. Akhirnya dia merebahkan dirinya kembali, dengan pikiran yang menerawang dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan dari tindakan-tindakannya yang harus diambil di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. liang ietong begitu menerima perintah dari AHE, Seng Taiichi, dengan cepat dia telah mengumpulkan orang-orangnya. Dia telah mengeluarkan perintah rahasia untuk menyelidiki semua orang-orang di dalam kota ini. Begitu juga pasukan tentara negeri yang berada di kota ini telah dikerahkan oleh Tae Kwan Xiang Hautan telah menjaga kota, untuk mengadakan pembersihan kota. Dengan sendirinya penduduk jadi terkejut sekali. Lebih-lebih Liang Ietou telah melakukan pemeriksaan yang teliti pada setiap rumah yang dicurigai. Putera Liang Ietou, yang bernama Liang Husenin, telah turut serta. Usia putera Liang Ietou ini, yang bernama Liang Husenin, telah mencapai 20 tahun. Dia sejak berusia 17 tahun telah masuk di ketentaraan, karena ayahnya memang duduk sebagai perwira. Dengan sendirinya Liang Husenin cepat sekali memperoleh kemajuan pangkat, karena dia bekerja di bawah perintah ayahnya sendiri. Di samping tubuhnya yang tinggi besar dan gagah, Liang Husenin juga mempunyai wajah yang cakep sekali, tampan luar biasa. Dikala orang-orang sedang mengadakan pemeriksaan di rumah penduduk, Liang Husenin juga telah melakukan pemeriksaan di rumah-rumah penduduk yang tidak jauh dari tempat itu. Dia berlaku keras dan bengis. Hal itu telah mengejutkan dan menakutkan bagi penduduk. Tetapi Liang Husenin tidak mau memperdulikan semua itu. Dia telah melakukan pemeriksaan terus. Malah kalau dia melihat ada orang yang tidak disenanginya, maka dia telah menempeleng atau juga mendorong dengan menggunakan telapak tangannya, yang membuat tubuh orang itu jadi terpental dan amruk di tanah. Hal itu bisa dilakukan oleh Liang Husenin karena dia mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Sejak kecil dia telah dilatih ilmu silat oleh ayahnya, Liang Ietou dan beberapa sahabat dari Liang Ietou juga ikut melatih anak ini. Sampai menjelang dewasa, kepandayan Liang Husenin hampir berimbang dengan ayahnya, Liang Ietou. Hanya saja, mengingat usia, maka dengan sendirinya Liang Husenin jadi kalah pengalaman kalau dibandingkan dengan ayahnya. Namun Liang Husenin menang tenaga, sebab usianya masih muda. Itulah keunggulannya Liang Husenin. Kalau memang dia bertemu dengan seorang lawan yang mempunyai kepandayan yang tinggi, tentu Liang Husenin tidak akan segan-segan turun tangan jahat. Dia selalu akan membunuh lawan yang sudah tidak berdaya disebabkan telah dirubuhkan oleh anak muda si Liang. Dia tentu akan membunuh lawannya tanpa mengenal kasihan. Dengan sendirinya, hal itu sebetulnya sering membuat orang jadi gusar, toh tidak ada seorang pun yang berani menegur anak muda si Liang. Begitulah, Liang Husenin jadi sering mengumbar hawa amarahnya. Sering juga main bunuh dan main tempeleng kepada orang-orang yang lebih lemah kepandayannya. Sehingga hal itu tidak begitu disenangi oleh anak buah dari Liang Ietou. Anak muda Liang Husenin jadi dimusuhi oleh anak buah dari Liang Ietou. Hanya saja, karena dia putra dari pemimpin mereka, orang-orang itu tidak berani berkutik atau menegur Liang Husenin. Mereka hanya menyaksikan bagaimana Liang Husan berlaku semena-mena. Kali ini juga, dikala melakukan pemeriksaan kepada penduduk, Liang Husenin telah berlaku kasar sekali. Kepada penduduk yang telah tua usianya, maka dia akan berlaku keras. Tetapi kepada gadis-gadis yang cantik manis, tentu dia akan bersikap ceriwis. Dengan sendirinya, banyak para gadis-gadis dan orang-orang tua jadi mendongkol dan berka kepada Liang Husenin. Karena Liang Husenin bukan hanya ceriwis di mulut saja. Tangannya juga nakal benar. Dia sering mencawil pipi gadis-gadis yang didatangi rumahnya. Hal ini membuat gadis-gadis itu jadi bergusar benar, namun mereka bergusar untuk tidak berdaya, karena mereka tidak berani mengumbar hawa amarah di hati mereka. Dengan sendirinya hal ini membuat Liang Husenin jadi tambah berani. Waktu dia mendatangi sebuah rumah penduduk, dilihatnya di dalam rumah penduduk itu ada tiga orang gadis yang cantik-cantik, dan seorang yang tidak terlihat wajahnya, karena duduk membelakanginya. Hati Liang Husenin jadi girang. Dia memerintahkan beberapa orang bawahannya untuk menunggu di luar saja. Dia melangkah masuk, diperhatikan oleh ketiga gadis yang berdiri dengan sikap yang dingin sekali, dan juga ketiga gadis ini malah berani benar menantang pandangan mata Liang Husenin. Liang Husenin mengawasi ketiga gadis itu. Dia tersenyum sambil menghampiri. Sam Shochia, rupanya kalian sedang menanti diriku, bukan kata Liang Husenin dengan suara yang manis sambil menghampiri ke arah ketiga gadis itu. Ketiga gadis itu tidak menyahuti. Mereka mengawasi dengan dingin. Liang Husenin menduga bahwa ketiga gadis itu tentunya jeri, dan saking jerinya mereka tidak bisa berkata-kata. Maka dari itu, sambil tetap tertawa dia telah menghampiri. Namun belum lagi dia sempat mendekati lebih jauh, telah terdengar orang membentak, diam di tempatmu yang membentak dirinya. Ternyata orang yang mengenakan topeng yang tadi duduk membelakanginya. Liang Husenin mendongkol sekali bahwa dirinya ditegur begitu macam oleh orang bertopeng tersebut. Dia telah menghampirinya. Tahu-tau tangan dari Liang Husenin telah bergerak. Dia akan menjambak punda orang itu. Tetapi orang tersebut telah bergerak cepat, tubuhnya bergerak mengelakan serangan tersebut. Dengan cepat sekali, tangan orang bertopeng itu juga telah bergerak akan merabuh jalan darah Kietionghiatnya dari Liang Husenin. Hebat rabuhan tangan dari orang tersebut. Angin serangannya kuat, menandakan kuatnya tenaga Wee Keng orang ini. Tetapi Liang Husenin percuma saja menjadi putra dari Liang Ietou kalau memang dia tidak bisa mengelakan serangan itu. Dengan cepat sekali, bagaikan Kijang, Liang Husenin telah mengegoskan serangan orang bertopeng itu. Tangannya bergerak, dia berhasil menjambak jalan darah Sumahiyatnya orang bertopeng itu, jalan darah yang terletak di dekat dada sebelah kiri. Dicekalnya jalan darah orang itu sampai tubuh orang bertopeng tersebut jadi lemas tak bertenaga. Ketiga gadis manis itu jadi terkejut sekali. Mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan. Mereka tidak menduga bahwa Liang Husenin bisa mempunyai kepandaian yang begitu tinggi. Dengan sendirinya, mereka jadi terkejut sekali. Apalagi mereka melihat, tangan Liang Husenin telah bergerak, telah menjambret topeng orang itu. Topeng itu kena di jambret terbuka. Namun, begitu melihat wajah orang di balik topeng ini, Liang Husenin mengeluarkan jeretan ngeri. Dia sampai melompat mundur dan melepaskan cekalannya pada tubuh orang bertopeng itu. Tubuh orang bertopeng itu telah rubuh di lantai dalam keadaan kejangkaku tak bergerak, karena dia masih berada dalam keadaan tertotok. Mengapa Liang Husenin bisa melompat ke belakang menjauhi orang itu dengan wajah ikpucat sekali dan mengeluarkan jeretan ngeri? Karena wajah orang itu sangat mengerikan sekali, wajah orang di balik topengnya itu seperti juga bekas kena dicacah oleh senjata tajam. Wajahnya tidak menyerupai wajah manusia lagi, karena pada kulit wajahnya itu telah dicacah oleh tulisan-tulisan yang merupakan sepucuk surat. Huruf-huruf yang bertulisan di wajah orang itu sangat halus sekali. Meliputi ribuan huruf. Wajah Husenin masih pucat. Kedua kakinya agak menggigil ngeri melihat wajah orang itu. Sedangkan ketiga gadis tersebut telah mengeluarkan jeretan khawatir. Mereka mengkhawatirkan keselamatan diri orang yang rusak mukanya itu. Karena begitu Husenin melompat menjauhi, maka tampak tubuh orang itu telah rubuh tak berkutik di lantai. Maka, ketiga gadis itu menduga bahwa orang tersebut tentunya telah kena dicelakai oleh Husenin. Mereka telah mengejar dan menghampiri. Setelah memeriksa keadaan orang yang rusak wajahnya itu, ketiga gadis tersebut jadi bisa. Menarik nafas lega, karena mereka melihat bahwa orang yang rusak wajahnya tersebut hanyalah tertotok tak bisa bergerak. Dengan cepat ketiga gadis itu telah melompat dan mengurung Husenin, yang kala itu masih berdiri dengan penuh perasaan ngeri. Dengan sendirinya, mereka jadi saling mengawasi. Lebih-lebih ketiga gadis itu, yang menatap Husenin dengan metu yang mendelik bengis. Tetapi Husenin jadi setengah hati. Tadi hatinya telah merasa ngeri terlebih dahulu melihat wajah orang yang dicacah oleh berbagai huruf pada wajahnya. Maka dari itu, hati Husenin jadi tawar untuk bertempur. Dia jadi segan untuk melakukan perkelahian dengan ketiga gadis itu. Waktu salah seorang gadis di antara ketiga gadis itu, yang mengenakan jubah warna hitam dan topi bulu, melompat menerjang dirinya sambil mengeluarkan suara bentakan ikras sekali, maka Husenin telah mengegoskannya dengan jalan melompat menjauhi. Sambil melompat menjauhi itu, Husenin telah berteriak memanggil orang-orangnya di luar rumah itu. Dengan cepat beberapa orang si EWI telah melompat masuk. Tangkap mereka semuanya dan bawa ke tempat tahanan perintah Husenin dengan suara yang bengis dan dia telah melangkah keluar meninggalkan ruangan itu. Sedangkan para gadis itu telah saling bertempur dengan para si EWI yang dipanggil oleh Husenin tadi. Di dalam beberapa saat saja, para gadis itu telah dapat ditangkap. Hal ini disebabkan kepandayan mereka tidak lebih tinggi dari si EWI, si EWI itu dan juga jumlah mereka memang kalah banyak. Maka dari itu, ketiga gadis tersebut telah diringkus oleh si EWI-si EWI itu. Sedangkan Liang Husenin telah melangkah keluar dari rumah itu. Waktu dia sampai di muka rumah itu, dia melihat ayahnya tengah mendatangi. Bagaimana ayah? Banyak yang ditangkap tanya Husenin. Liang Ietou mengangguk. Ya, banyak yang mencurigakan. Shang Taekwan akan repot oleh tugas untuk mengadili semua orang-orang ini kata Liang Ietou. Husenin menunjuk ke arah dalam rumah itu. Senin Jie juga tadi telah menangkap beberapa orang gadis dan seorang yang mukanya dicacah oleh senjata tajam merupakan sepucuk surat menerangkan Husenin. Liang Ietou mengerutkan alisnya. Perintahkan mereka ditangkap dan dijadikan satu dengan tawanan yang lainnya, kata Liang Ietou. Aku masih perlu menangkap beberapa orang lainnya. Setelah berkata begitu, Liang Ietou telah berlalu dari tempat itu. Sedangkan Husenin telah melangkah ke arah lain, dia menuju ke tempat di mana orang-orang tawanan ditahan. Diperhatikan seorang demi seorang tawanan-tawanan itu. Banyak sekali orang-orang yang telah ditangkap oleh alat negara. Malah banyak di antara mereka itu gadis-gadis ik masih berusia sangat muda sekali. Husenin memperhatikan tawanan-tawanan perempuan itu. Diperhatikan wajah gadis-gadis itu, Husenin sedang mencari salah seorang di antara mereka yang paling cantik dan manis. Dan, Husenin jadi bingung sekali, karena dia melihat gadis-gadis itu semuanya cantik-cantik dan manis sekali. Akhirnya Husenin menunjuk pada seorang gadis yang tak jauh dari tempat itu, dia memerintahkan kepada seorang alat negara untuk membawa gadis itu menghadap padanya. Opsir itu telah mengambil si gadis, ik diajak menghadap pada Liang Husenin. Wajah si gadis pucat sekali, tubuhnya juga menggigil. Rupanya dia ketakutan sekali. Waktu dia sampai di hadapan Husenin, si gadis hanya menundukan kepalanya. Melihat kelakuan si gadis, Husenin tersenyum ceriwis sekali. Diulurkan tangannya mengangkat dagu gadis itu. Siapa nama mutanya Husenin waktu si gadis mengangkat kepalanya dengan wajah yang ketakutan sekali. Wajah gadis itu pucat pias benar. Aku, aku, terguguh gadis itu berkata-kata. Nyata benar dia gugup. Husenin tersenyum lagi. Tetapi senyum Husenin itu bukannya dapat menenangkan hati si gadis, malah jadi tambah menggugupkan si gadis. Siapa namamu, heh kata Husenin lagi dengan disertai senyumnya yang sinis. Si gadis masih gugup. Aku, namaku mil yang katanya dengan gugup. Si mutanya Husenin lagi. Aku, aku, menyahuti gadis itu tambah gugup karena dia melihat cahaya metu dari Husenin yang tidak enak dilihat. Siapa si mutanya Husenin lagi dengan suara yang lebih keras. Aku, eh, eh, nggak aku silih menyahuti gadis itu kemudian. Bagus. Nah sekarang aku ingin bertanya kepadamu dan kau harus menjawabnya dengan benar kata Huseni lagi setelah berselang sesaat. Apakah kau mau ikut bersamaku? Gadis itu jadi tambah gugup, wajahnya jadi tambah pucat. Oh, aku tidak mau katanya gugup. Kau harus mau ikut bersamaku, karena kau akan mencicipi kebahagiaan. Lihatlah. Kau pilihlah yang mana kau mau, terkurung sebagai tawanan atau ikut bersamaku seorang anak perwira. Mendengar perkataan Husenin, si gadis jadi tambah ketakutan. Dia sampai menangis sambil menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya. Gadis ini, Li Miliang, jadi menangis dengan tersenguk. Rupanya dia benar-benar gugup dan ketakutan sekali mau diajak oleh Husenin. Husenin tersenyum. Dia mengulurkan tangannya memegang dagu dari si gadis. Diangkatnya muka perempuan itu. Kau jawab apakah kau mau ikut bersamaku? Tanya Husenin dengan suara yang sangat keras. Si gadis merasakan kedua lututnya jadi lemas. Dia ketakutan benar. Tangisnya semakin menjadi. Dia berlutut di depan Husenin. Oh Taijin, janganlah membawa aku. Aku tidak bersalah, janganlah membawaku terisak gadis itu dengan sedih. Tawanan-tawanan lainnya menyaksikan hal ini. Mereka mengawasi dengan penuh kegusaran. Tetapi mereka tanpa berdaya. Padahal mereka ditawan oleh alat negara juga tanpa mereka mengetahui apa kesalahan mereka. Berdiri bentak Husenin dengan suara bengis benar. Si gadis berusaha untuk berdiri sambil terus menangis terisak. Tetapi apa mau dikata, kedua kakinya dirasakan lemas benar. Tanpa bisa dikuasai lagi, dia telah terjatuh lagi dan tetap berlutut. Husenin membentak lagi. Ku katakan kau berdiri bentaknya dengan suara yang keras. Si gadis jadi tambah ketakutan, semangatnya seperti juga telah terbang meninggalkan dirinya. Dengan sendirinya dia jadi tambah lemas. Dengan menangis sesengguhkan, dia telah berusaha merangkak untuk berdiri. Husenin rupanya tidak sabar. Dia menjambak baju gadis itu. Berdiri bentaknya dengan suara yang keras sekali. Si gadis kena ditarik berdiri, tetapi si gadis masih menangis dengan suara terisak. Ku senin tahu-tahu mengayunkan tangannya. Plak dia telah menempeleng muka gadis itu. Hentikan tangismu bentaknya dengan suara yang bengis sekali. Gadis itu kaget dan ketakutan benar. Begitu juga yang menyaksikan jadi kaget dan murka. Tetapi mereka tidak berdaya. Sedangkan si gadis limili yang jadi kesakitan dan ketakutan benar. Dia memandang husenin dengan air matu meleleh di pipinya tanpa berani bersuara. Dia menangis hanya dengan air matu yang mengucur turun. Husenin tertawa dingin. Hayo kau turut aku bentak husenin. Wajah si gadis jadi tambah pucat. Dia merasa tidak berdanya sekali. Oh 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 oh. Tapi waktu husenin mau menarik tangan gadis itu untuk berlalu, tiba-tiba terdengar orang berkata, Senin jie, lepaskan gadis itu. Dengan terkejut husenin menoleh, karena dia mengenali suara itu adalah suara ayahnya. Dan memang benar. Liang Ietau berdiri di depannya dengan alis yang mengkerut menatap puteranya ini. Husenin biarpun bandel dan sering membawa lagak yang ugal-ugalan, poh tetap jeri terhadap ayahnya. Maka dari itu, dia tidak berani meneruskan maksud hatinya. Dia melepaskan cekalan tangannya pada tangan si gadis. Liang Ietau sudah tidak memperdulikan puteranya itu. Dia telah menoleh kepada seseorang pengawal dan memerintahkan agar si gadis Li-Miliang dikembalikan ke dalam sel tahanan, kepada rombongan orang-orang tahanan lainnya. Pengawal itu tidak berani membantah perintah dari Liang Ietau. Dengan cepat dia telah mengantarkan si gadis Li-Miliang ke tempatnya semula. Sedangkan husenin dengan cepat telah meninggalkan tempat itu. Menjelang sore harinya, Liang Ietau telah memberikan laporan kepada Ahe'e. Dia menceritakan bahwa ada 367 orang tahanan ik telah ditangkapnya. Ahe'e mengerutkan alisnya. Tahanan begitu banyak telah ditawan, dan dengan sendirinya itu juga merupakan satu masalah yang harus diselesaikan. Di antara tahanan itu tentu ada orang yang tidak bersalah dan kena ditangkap. Dengan sendirinya Ahe'e menginginkan secepat mungkin Siang Taekuan, Siang Houtan, membuka sidang, untuk menyidangi tawanan-tawanan itu, agar semuanya cepat selesai. Maka dari itu, kepada Liang Ietau, Ahe'e memerintahkan agar Liang Ietau memanggil Siang Houtan. Dengan cepat sekali Siang Houtan telah datang menghadap. Ahe'e segera memerintahkan kepada Siang Houtan agar memeriksa tawanan-tawanan itu. Pada saat itu juga, Siang malam tidak berhenti. Siang Houtan tidak berani membantah. Dengan cepat Taekuan ini telah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mempersiapkan persidangan ik akan segera dimulainya. Dan hanya di dalam waktu yang sangat singkat sekali, ruang sidang telah disiapkan. Satu persatu dari tawanan itu dimajukan, dan mereka ternyata tidak bersalah. Hanya ada beberapa orang yang mencurigakan, dengan sendirinya orang-orang itu ditahan, dan yang tidak mencurigakan, setelah mengalami pemeriksaan tidak bersalah, terus juga di saat itu dibebaskan. Semua ini dilakukan oleh Siang Houtan karena di sisinya ada Ahe'e, yang mengikuti terus jalannya persidangan dari tawanan-tawanan itu. Mau tak mau Siang Houtan harus memeriksa seteliti dan seadil mungkin, karena dia mau memperlihatkan kepada Ahe'e, yang diduganya adalah Taichi Ye, agar nanti Ahe'e bisa memuji dirinya di depan Hang Siang, agar dia memperoleh penghargaan dan juga memperoleh kenaikan pangkat. Maka dari itu, Siang Houtan telah melakukan tugasnya tanpa mengenal lelah. Waktu menjelang tengah malam, Siang Houtan telah menyidangkan seratus orang lebih. Cepat kera kerjanya Taikwan Siang ini, sebat sekali. Ahe'e yang menyaksikan dengan mengikuti jalannya persidangan itu, jadi kagum juga. Mau tak mau dia memuji di dalam hatinya bahwa Taikwan ini memang dapat bekerja. Dan menjelang tengah malam itulah, tawanan yang harus disidangkan, yang dimajukan ke hadapan Taikwan Siang Houtan adalah orang yang mukanya telah dicacah oleh pedang, yang tercacah merupakan huruf. Melihat keadaan orang ini, Ahe'e dan Iq lainnya jadi ngeri. Mereka mengawasi dengan teliti. Tetapi orang itu menundukan kepalanya sehingga mereka tidak bisa melihat tegas. Di kepala orang itu yang gundul pelontos juga terdapat cacahan yang merupakan huruf kecil pada kulit kepala orang tersebut. Siapa namamu bentak Siang Houtan sambil menggeprak meja. Orang itu jadi mengangkat kepalanya. Tampak jelas sekali wajah orang tersebut menyeramkan benar. Ahe'e sendiri merasa ngeri melihat wajah orang tersebut. Siang Houtan sendiri untuk sesaat sampai tidak bisa berkata-kata. Tetapi akhirnya Siang Houtan dapat menguasai goncangan hatinya. Siapa namamu bentak Siang Houtan lagi setelah berselang sesaat. Orang itu, yang mempunyai wajah menyeramkan, dan dengan kedua tangan terborgol, telah tertawa-tawar. Apa perlunya kau menanyakan nama ku tanyanya. Dia seperti sedang bicara kepada orang biasa saja. Dia seperti tidak memperdulikan bahwa dirinya sedang berbicara dengan seorang taikuan, yang seharusnya mesti dihormatinya. Wajah Siang Houtan jadi berubah. Apakah kau tahu dengan berkata-kata begitu kau bisa dijatuhkan hukuman mati? Tanya Siang Houtan dengan suara yang bengis. Apakah kau memang tidak takut mati? Ditanya begitu. Orang yang bermuka menyeramkan tersebut telah tertawa dingin. Mati. Apa susahnya untuk mati? Apa ik musti ditakuti? Tanya orang itu dengan suara yang benar-benar menyeramkan, karena suara itu mengandung perasaan dendam yang mendalam sekali. Ah hee yang mendengar suara orang itu jadi menggidik. Siang Houtan di samping merasa ngeri, juga menjadi gusar. Karena dirinya sebagai seorang taikuan, seharusnya orang bermuka jelek itu menghormati dirinya. Tetapi diperlakukan begitu kasar, Siang Houtan jadi gusar benar. Kau bisa dihukum seratus rangketan kalau memang kau tidak mau membuka mulut kata Siang Houtan dengan suara yang tegas. Orang itu telah tertawa dingin lagi. Hukumlah kalau memang aku harus menerima hukuman yang kau katakan itu katanya dengan berani benar dan juga suaranya tawar sekali. Siang Houtan jadi kesima sesaat, tetapi akhirnya taikuan si siang ini mendengus. HMM, kau terlalu kepala batu. Aku mau melihat apakah setelah menjalani hukuman rangket seratus rangketan rotan, kau masih mau menutup mulut. Dan setelah berkata begitu, dengan gusar Siang Houtan menoleh kepada Al-Kojoid berdiri di sisinya. Hukum dia perintahnya. Dua orang lainnya telah mendahului Al-Kojo, yang memegang rotan itu. Kedua orang ini telah mendorong tubuh orang bermuka jelek dan aneh tersebut sampai tengkurap dan dengan cepat Al-Kojo yang memegang rotan itu telah menghajar pantat orang bermuka jelek tersebut. Suara berat, buk berulang kali terdengar. Tetapi orang bermuka jelek itu tidak menjerit kesakitan. Malah hanya tampak dia menggigit wajahnya, tampak dia menderita sekali. Wajah orang tersebut jadi tambah jelek dan menyeramkan sekali. Dan sampai pada gedukan yang kerangketan, tampak orang itu jatuh pingsan. Siang Houtan memerintahkan orang-orangnya untuk menyeram orang bermuka jelek itu dengan menggunakan segayung air dingin untuk menyadarinya. Muka orang bermuka jelek itu habis basah kuyut tersiram oleh air dua gayung yang disiram oleh orangnya Tai Kuan Shish yang tersebut. Ahe juga mengawasi dengan hati bergelebar. Keadaan orang bermuka jelek ini sangat aneh dan luar biasa sekali, diselubungi oleh kabut rahasia. Oh! Orang bermuka jelek itu jadi tersadar dari pingsannya waktu mukanya disiram oleh dua gayung air dingin. Begitu tersadar, ia mengawasi ke arah Algojo yang tadi telah merangketnya. Pancaran matanya begitu mengerikan sekali, mengandung dendam yang luar biasa. Tubuh si Algojo jadi agak menggigil. Tetapi dia masih berdiri menantikan perintah dari Siang Houtan. Siang Houtan ketika melihat orang bermuka jelek tersebut telah tersadar, dia tertawa dingin. Nah, apakah kau masih mau menutup mulutmu rapat-rapat bentak Siang Houtan dengan suara yang bengis? Masih banyak alat-alat pada kami untuk membuka mulutmu itu. Kami masih mempunyai banyak care agar kau mau bicara. Itulah perkataan seorang Tai Kuan, yang akan mengorek pengakuan dari seorang terhukum. Tetapi orang bermuka jelek ini tidak jari. Dia malah tertawa dingin. Dan juga mendelik kepada Siang Houtan. Sinar matanya begitu tajam dan bengis sekali, mengandung dendam yang luar biasa. Siang Houtan merasakan sorot metu dari orang bermuka jelek itu seperti juga masuk ke dalam ulu hatinya. Mengerikan dan membuat orang sis yang ini jadi agak menggigil. Ahe juga melihat sorot metu orang itu. Dia jadi agak ngeri. Tetapi sebagai seorang Tai Kuan, maka Siang Houtan memang telah menghadapi banyak peristiwa yang besar. Dengan sendirinya dengan cepat sekali dia dapat menguasai hatinya, menguasai goncangan hati. Kau mau bicara atau tidak? Heh bentak Siang Houtan kemudian dengan keras, sengaja suaranya diperkeras begitu, untuk melenyapkan sisa goncangan hatinya. Orang bermuka jelek tersebut tidak menyahuti, dia hanya tertawa dingin saja. Dia tidak menyahuti pertanyaan dari Siang Houtan itu. Sikapnya sangat berani sekali. Siang Houtan jadi kewalahan juga memeriksa orang ini. Dia tertawa-tawar. Kau baru menerima 37 rangketan, jadi masih kurang 63 rangketan. Kalau memang kau masih tidak mau membuka mulut, HMMMM, aku akan memerintahkan untuk meneruskan hukumanmu itu kata Siang Houtan dengan mendongkol sekali. Teruskanlah. Kenapa tidak diteruskan kata Si Muka Jelek dengan suara yang parau dan tidak enak didengar. Teruskanlah. Dia mengangkat tangannya. Teruskan perintahnya. Orang-orangnya mengiakan. Mereka bersiap-siap akan menghajar pantat orang bermuka jelek ini. Sedangkan orang bermuka jelek itu juga telah bersiap-siap akan menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya. Tetapi tiba-tiba terdengar orang berkata, tahan kata orang itu. Semua orang menoleh. Ternyata yang berkata mencegah diteruskan hukuman adalah Aheye. Siang Houtan juga menoleh kepada Aheye. Ada kesalahan apa? Taichiye tanya Siang Houtan. Dia takut kalau-kalau dia melakukan suatu kesalahan. Aheye menggelengkan kepalanya, kedua alisnya mengkerut. Ada sesuatu yang luar biasa pada diri orang ini kata Aheye sambil mengawasi orang bermuka jelek tersebut. Aheye berkata-kata dengan suara berbisik. Siang Houtan mengangguk. Ya, Taichiye menyahuti Taikuan ini dengan cepat. Menurut pandangan Taichiye apa yang harus Xiao Jin lakukan? Aheye masih mengerutkan kedua alisnya. Kau perhatikan pada wajahnya itu. Itu bukan sembarangan luka, melainkan cacahan dari huruf-huruf dan merupakan huruf-huruf yang bisa terbaca. Coba perintahkan orangmu untuk menyusun huruf-huruf itu. Siang Houtan mengangguk mengiakan, dia memanggil seorang jurutulisnya. Diperintahkan untuk menulis semua huruf-huruf cacahan yang terdapat pada wajah dan batok kepala orang yang bermuka jelek itu. Jurutulis itu dengan cepat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Dia mencatat huruf-huruf yang terdapat di muka orang itu. Dan jurutulis itu lalu menyusun huruf-huruf yang telah ditulisnya itu, mengikuti apa yang ada pada muka dan batok kepala orang bermuka jelek tersebut. Surat yang telah tersusun itu diberikan kepada Siang Taikwan. Siang Taikwan mengawasi sesaat, wajahnya jadi berubah pucat. Tubuhnya jadi agak menggigil. Kemudian dengan tangan yang agak gemetar, dia menyerahkan surat itu kepada Ahe'e. Ahe'e melihatnya, membacanya. Dan Ahe'e juga berubah wajahnya menjadi pucat. Dibacanya terus surat itu yang tersusun dari huruf-huruf di muka dan batok kepala orang bermuka jelek tersebut. Bunyi surat itu antara lain. Kepada Siang Taikwan. Kami memang telah tahu dan telah menduga sebelumnya bahwa kalian akan mengadakan pembersihan besar-besaran di dalam kota, dan menangkap-nangkapi orang-orang yang tidak bersalah serta rakyat yang tidak berdosa. Maka itu, untuk mencegah terjadinya perkara penasaran, sengaja aku telah mengirimkan seorang yang mau berkorban demi perdamaian rakyat. Dengan Kero menulis surat di muka dan di kepala orang ini menandakan besarnya pengorbanan orang tersebut, yang mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat ramai. Maka dari itu, kami peringatkan kepada Kasyang Taikwan, kalau memutuskan suatu persoalan, janganlah terlampau cepat. Kalian harus menyelidikinya lebih dahulu. Sengaja kami menulis surat ini, agar lain kali kau dapat bertindak lebih hati-hati. Mengenai Taichi Ye, Putra Mahkota, kami minta kalian mau menyerahkan dengan Kero yang baik, agar tidak sampai terjadi suatu pertumpahan darah. Tetapi kalau memang kalian tidak mau menyerahkan dengan Kero yang baik kepada kami, ya tidak menjadi soal. Surat ini juga janganlah kalian menganggap sebagai surat ancaman, karena kami memang tidak mempunyai maksud untuk mengancam kalian. Hanya saja perlu ku jelaskan, bahwa kau dan keluargamu tinggal dan menetap di kota ini, dan kalau memang sampai terjadi sesuatu, janganlah hal itu menjadi suatu penyesalan. Seng Taikwan Kami kira sebagai seorang Taikwan, kau bisa mengambil suatu keputusan yang cepat. Ambilah suatu keputusan, agar kami bisa mendengar jawabanmu. Kalau memang kau memberikan jawaban surat kami ini, cukup disampaikan kepada orang yang mukanya telah dicacah oleh surat kami ini. Dan kalau memang kau tidak bermaksud untuk membalas surat kami ini, ya, tidak menjadi soal, hanya saja, kami tentunya akan mengambil langkah dan tindakan sendiri. Kukira Taichie tidak ada harganya bagi diri kalian, dan kalau memang kalian nanti takut dijatuhkan hukuman oleh kaisar kalian, boleh saja kau menyerahkan Taichie secara bersandiwara dengan kami. Kalian berikan Taichie sebuah kamar di belakang gedungmu, dan kerahkan penjagaan hanya di bagian muka gedungmu saja. Kau kerahkan seluruh kekuatanmu, sehingga orang akan melihat bahwa kau melakukan penjagaan yang gigih. Padahal, di belakang kau kosongkan, sehingga kami bisa menculik Taichie kalian itu, dan besoknya kau bisa mengumumkan bahwa Taichie terculik oleh lawan, kau bisa melepaskan tanggung jawab. Kalau memang sampai kau menemui kesulitan, juga keluargamu mengalami ancaman bahaya, maka pihak kami akan mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Nah, siang taichuan. Ambilah suatu keputusan yang tegas, ini merupakan jalan yang akan menuju ke masa depanmu. Antara hancur dan jajah. Dari kami, si hitam. Surat yang telah disusun oleh juru tulisnya siang hutan benar-benar hebat. Hal ini membuat tubuh siang taichuan jadi menggigil. Dia takut Taichie, Aheye, menduga bahwa dirinya telah mengenal penjahat-penjahat itu. Tetapi Aheye hanya memperlihatkan perubahan wajahnya sesaat saja. Setelah itu tidak tampak perubahan lagi pada wajahnya. Dia telah menyerahkan kembali surat itu kepada siang taichuan. Kurang ajar benar orang itu kata Aheye dengan gusar. Dan biar bagaimana kita harus dapat mengompres orang bermuka jelek ini, karena dia adalah orangnya orang-orang itu. Siang taichuan juga sangat gusar sekali. Dia mengiakan perkataan dari Aheye. Liang Ietou yang berdiri di samping Aheye, telah berbisik. Kita menggunakan kekerasan saja untuk membasmi orang-orang itu. Xiao Jin akan menotok jalan darahnya, dia akan menderita sekali dan tentunya akan membuka mulutnya menceritakan semuanya. Aheye mengangguk menyetujuinya. Lakukanlah perintah Aheye. Liang Ietou telah melompat ke tengah ruangan, dia telah menghampiri orang bermuka jelek itu. Orang bermuka jelek tersebut rupanya telah melihat gelagat bahwa surat yang berasal dari huruf-huruf di mukanya tidak membawa fabdah apa-apa, dia jadi berulang kali mengeluarkan suara tertawa dinginnya. Dia sangat berani sekali. Waktu melihat Liang Ietou menghampiri dirinya, dia juga tidak jari. Malah orang bermuka jelek tersebut telah memperbesar matanya mendelik kepada Liang Ietou. Melihat lagak orang, Liang Ietou tertawa-tawar. Kau terlalu keras kepala, sahabat katanya dengan suara yang dingin. Taichie mau berlaku murah hati kepada siapa saja yang mau mengakui kesalahannya, tetapi kalau kau membawa caramu ini, HMM, binasa pun kau masih menderita. Dan setelah berkata begitu, Liang Ietou mengulurkan tangannya menotok tiga jalan darah orang itu, yaitu jalan darah Suliang Hiat, Matai Hiat, dan Kupang Hiatnya. Begitu tertotok, tampak orang tersebut jadi menderita sekali. Hebat hasil totokan dari Liang Ietou. Pertama-tama tampak orang itu memang masih bisa mempertahankan dirinya dengan menggigit-gigit bibirnya meringis menahan perasaan sakitnya, tetapi akhirnya dia bergulingan sambil menjerit-jerit kesakitan, seperti seekor babi ik mau disembelih. Oh, rupanya Liang Ietou memang sengaja telah menotok tiga jalan darah dari orang itu secara berbareng. Dengan ditotok kera begitu, maka orang tersebut sangat menderita sekali. Dia merasa tulang-tulangnya seperti bercopotan dan daging tubuhnya seperti juga bercopotan digigit oleh beribu-ribu semut. Itulah yang membuat orang bermuka jelek tersebut jadi tidak bisa mempertahankan kekerasan hatinya. Dia jadi bergulingan sambil menjerit-jerit kesakitan tak hentinya. Menyayatkan sekali jeritan orang itu. Dia bergulingan terus di dalam ruangan ini. Orang-orang yang menyaksikan keadaan orang ini, yang mempunyai wajah sangat jelek, dan lagi pula menjerit-jerit dengan suara yang begitu mengerikan, jadi mengkirik bangun bulu tengkuknya. Tetapi orang tersebut hanya menjerit-jerit kesakitan. Dia tidak mau meminta ampun atau meminta pengampunan dari AHE, yang di dalam pandangannya juga memang sebagai Taichi Ye, si putra mahkota. Tak pernah dia menjerit memohon ampun dan mau bicara. Dia hanya menjerit-jerit saja. Hal ini menandakan kekerasan hati orang tersebut dan juga keuletannya. Kau mau menyerah atau tidak, sahabat tegur Liang Ietou dengan menyongkol. Orang itu hanya menjerit-jerit kesakitan, dia tidak menyahuti perkataan Liang Ietou. Melihat ini, Liang Ietou telah tertawa dingin. HMM, aku masih bisa memberikan rasa yang lebih hebat lagi kata Liang Ietou dengan suara yang tawar. Aku akan menotok dua jalan darahmu lagi, yaitu jalan darah Maung Hiat dan Sietuh Hiatmu. Aku mau melihat, apakah setelah kutotok jalan darahmu itu, kau mau menyerah atau masih mau berkepala batu? Mendengar perkataan Liang Ietou, semangat orang itu jadi buyar. Kalau memang sampai kedua jalan darahnya itu, Maung Hiat dan Sietuh Hiatnya kena ditotok oleh Liang Ietou, berarti dia mau mati tidak bisa dan mau hidup pun tidak bisa. Kedua jalan darah itu merupakan jalan darah terpenting, dan kalau memang tertotok secara berbareng, maka darah akan mengalir keluar dari setiap pori-pori kulitnya, dan mendatangkan perasaan sakit tidak bukan main. Maka dari itu, dia masih menjerit-jerit dengan kesakitan, tetapi hatinya sedang berpikir untuk membunuh diri dengan jalan membenturkan kepalanya pada dinding agar dia tidak tersiksa terus. Dia jadi nekat. Dengan mengeluarkan seruan yang keras, tahu-tahu tubuhnya telah mencelat akan menubruk dinding, akan membenturkan kepalanya pada dinding. Dengan membenturkan kepalanya pada dinding, dia mau menghabiskan penderitaannya itu. Tetapi Liang Ietou mana mau membiarkannya begitu saja. Dengan cepat sekali, Liang Ietou telah melompat dan menjamret punggung orang itu. Membanting di lantai lagi. Orang itu jadi tambah menderita kesakitan, dia bergulingan lagi dengan mengeluarkan suara lolongan seperti anjing yang mau dipotong. Liang Ietou telah tertawa dingin lagi. Aku mau melihat sampai di mana kau bisa bertahan diri kata Liang Ietou dengan suara yang dingin. Orang itu masih menjerit terus. Ah Yee, Siang Houtan dan lain-lainnya yang melihat hal itu jadi ngeri. Wajah orang bermuka jelek itu sudah seperti bukan manusia lagi. Liang Ietou telah tertawa-tawar lagi. Kalau memang kau ditotok dua jalan darahmu itu, dua jalan darahmu yang lain, maung. Hiat dan Sietou hiatmu, tentu kau akan lebih menderita lagi. Mendengar ancaman dari Liang Ietou, orang itu yang rupanya sudah tidak bisa mempertahankan diri terus dari penderitaan yang didoritanya, dengan keras dia menjerit sekuat tenaganya sambil memukul dadanya. Ah Yee yang melihat hal tersebut jadi tambah ngeri. Siang Houtan yang biasanya menghadapi peristiwa yang mengerikan, dan mengadili berbagai perkara jiwa, juga jadi menggidik ngeri. Biar bagaimana, keadaan orang bermuka jelek itu yang sedang dalam keadaan tersiksa begitu, dengan sendirinya menyeramkan dan menimbulkan perasaan ibah juga. Liang Ietou telah menghampiri orang itu dengan langkah yang perlahan-lahan. Sebagai seorang perwira, dengan sendirinya jiwa Liang Ietou kuat sekali. Dia bisa menyaksikan kematian orang dengan metu yang tidak berkedip. Maka dari itu, penderitaan yang sedang diderita oleh orang bermuka jelek tidak begitu menggugah hatinya. Dia malah mendongkol karena orang ternyata sangat kuat dan bandel sekali. Dan Liang Ietou memang mau membuktikan dia mau menotok kedua jalan darah lainnya dari orang tersebut. Waktu dia melangkah sampai di dekat orang itu, dia mengawasi dulu sesaat. Sampai akhirnya Liang Ietou menghela nafas. Apakah kau masih tetap mau membandel tidak mau membuka mulut bentak Liang Ietou dengan suara yang menyeramkan? Orang itu tidak menyahuti. Dia hanya melolong dengan suara yang mengerikan, dia sangat menderita kesakitan benar. Dengan metu mendelik menahan perasaan sakit, orang itu mendelik kepada Liang Ietou penuh demdam. Pantulan tahaya matanya itu mengandung hawa pembunuhan. Liang Ietou jadi tambah gusar. Dia mendongkol benar orang tidak mau menyerah pada penderitaannya itu. Dengan cepat dia telah mengulurkan tangannya akan menotok jalan darah dari orang bermuka jelek tersebut. Tetapi belum lagi Liang Ietou berhasil menotok jalan darah orang itu, tiba-tiba melesat sebatang piau. Sambaran piau, senjata gelap itu, sangat cepat benar. Liang Ietou sebagai seorang jago kawakan yang mempunyai kepandaian yang tinggi dan pendengaran yang tajam sekali, dengan cepat telah mengeguskannya. Berbareng dengan Liang Ietou berhasil mengeguskan serangan piau itu, maka terdengar jeritan yang nyaring menyayatkan hati dari orang bermuka jelek itu. Hati Liang Ietou jadi mencelos. Semangatnya dirasakan telah terbang. Cepat-cepat dia memandang ke arah orang itu, dan dugaannya memang benar. Piau itu telah menancap tepat pada tubuh orang itu. Malah yang hebat, piau itu mengandung racun yang keras sekali, sebab orang itu terbinasa dengan wajah yang berubah hijau. Di detik itu juga orang tersebut terbinasa. Ada orang jahat. Cepat kepung dan jaga keselamatan Tai Ichie teriak Liang Ietou dengan suara yang nyaring sekali. Dia sendiri telah melompat ke samping Ahie, untuk memberikan pertolongan jika Ahie membutuhkannya, menjaga keselamatan Ahie. Sedangkan beberapa orang jago-jago silap telah melompat keluar untuk mengejar pembunuh gelap itu. Begitu juga Subongin, yang telah melompat keluar untuk mengejar penimpuk piau itu. Tetapi begitu mereka berada di luar, tidak ada seorang manusia pun. Hanya angin malam yang bertiup dingin. Hal ini menandakan betapa tingginya kepandayan dari orang itu. Karena biar bagaimana cepatnya orang itu berlari, Kalau memang tidak luar biasa sekali, tentunya dia tidak akan bisa meloloskan diri dari kejaran Subongin dan jago-jago silat lainnya yang bekerja sebagai Siewie di bawah pengawasan dari Liang Ietou. Dengan adanya peristiwa ini, maka dapat dibayangkan bahwa pihak musuh terdiri dari orang-orang lihai. Dan kebinasaan dari orang bermuka buruk itu juga untuk menutup rahasia terpendam itu. Tadinya mungkin orang yang melemparkan piau tersebut telah lama bersembunyi di sekitar tempat itu, Tetapi karena ia menduga bahwa orang bermuka buruk itu masih bisa bertahan dari siksaan-siksaan ringan yang dijatuhkan oleh Siang Houtan, Maka dia tidak mengambil keputusan untuk membunuhnya, tetapi setelah melihat Liang Ietou yang maju dan juga memang orang Si Liang ini akan berhasil membongkar rahasia yang terpendam di dalam diri orang bermuka jelek itu dengan totokan-totokannya, Maka orang itu telah mengambil keputusan untuk membunuh saja orang bermuka jelek tersebut untuk menutup mulutnya. Dengan kera begitu, dengan kera membunuh orang tersebut, maka rahasia yang diketahui oleh orang yang bermuka buruk itu jadi terpendam terus. Dan hal ini benar-benar mengecewakan hati Ahe, karena dia tidak berhasil mengorek rahasia yang terkandung pada diri orang bermuka jelek itu. Sedangkan Liang Ietou telah memasang meta pada sekelilingnya, takut kalau-kalau ada orang yang mau membokong Ahe. Tetapi sekeliling ruangan itu dilihatnya hanya ada orang-orangnya yang telah berjaga-jaga penuh kewaspadaan. Dan keadaan di sekitar tempat tersebut sangat sepi sekali. Waktu itu Subong In telah melompat masuk. Dia memberikan laporan. Liang Ietou Gusar benar mendengar bahwa orang yang melepaskan piau beracun itu dapat meloloskan diri. Tetapi di samping Gusar, juga perasaan berkhawatir pun ada pada diri orang Syiliang ini. Karena dengan lolosnya orang itu dari kepungan orang-orangnya, berarti orang-orang yang berdiri di belakang si orang bermuka jelek itu rata-rata mempunyai kepandain yang tinggi sekali. Sedang semuanya itu diliputi oleh keheningan, ketegangan, tiba-tiba Liang Husenin telah menghampiri Liang Ietou, ayahnya. Tia, mengapa kita tidak memeriksa ketiga gadis yang menjadi kawannya orang bermuka jelek ini tanya Husenin dengan suara yang bimbang. Bukankah kita menangkap orang ini bersama-sama dengan ketiga gadis yang menjadi kawannya itu? Tentunya salah seorang dari mereka mengetahui rahasia kawan-kawan mereka ini. Sedikitnya kita akan memperoleh keterangan yang bisa dipakai untuk menjadi pegangan kita. Liang Ietou juga seperti baru teringat. Dia mengeluarkan seruan, benar. Benar katanya sambil melompat. Tetapi dia tiba-tiba merandek, dia menahan tindakan kakinya. Tidak meneruskan langkah kakinya. Dia dengan cepat telah melompat kembali ke sisi Ahe. Biarlah aku menjaga keselamatan Taichi, dan Kasajah yang pergi. Senin Jie mengambil salah seorang di antara ketiga gadis itu, perintah Liang Ietou. Liang Husenin mengiakan. Dengan cepat dia telah berlalu. Selama Husenin pergi, semua orang berdiam diri, sehingga ruangan itu jadi hening dan sepi sunyi sekali. Tak ada yang bersuara. Hanya Liang Ietou yang repot mengatur penjagaan yang ketat di sekitar ruangan itu. Dia telah mengerahkan orang-orangnya untuk berjaga dengan penuh kewaspadaan. Lagi pula Liang Ietou telah mengatur penjagaan menurut tiga lapis benteng dari anak buahnya. Maka dari itu, Liang Ietou jadi tak perlu menguatirkan diri Ahe kena dibokong orang lagi. Sebab setiap orang yang mau menerobos masuk, tentu harus menghadapi dinding Siewie yang pertama. Kemudian kalau memang orang itu berhasil menerobos barisan Siewie yang pertama, orang itu harus menghadapi barisan yang kedua. Dan sebelum berhasil orang itu menerobos garis pertahanan yang kedua itu, maka Liang Ietou akan berhasil menyelamatkan diri Ahe. Itulah pengaturan dari Liang Ietou yang sangat rapih dan ketat benar. Tak lama kemudian tampak Husenin telah mendatangi mengiringi seorang gadis yang terborgol tangannya. Wajah gadis itu pucat sekali. Dia melangkah maju dengan kepala tertunduk tidak berani mengangkat kepalanya itu. Dan waktu telah berada di tengah ruangan, Liang Husenin membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Ahe, kemudian dia telah menuju ke pinggir, menuju ke tempatnya semula untuk bantu berjaga-jaga. Si gadis ditinggal di tengah ruangan. Dan waktu gadis itu melihat tubuh orang bermuka jelek itulah menggelep tak tak bernyawa, wajahnya jadi berubah tambah pucat. Dia juga mengeluarkan seruan tertahan, tangannya menggigil. Melihat keadaan itu, Ahe agak kasihan. Tetapi soal ini, soal yang dihadapinya adalah soal menegara, tersangkut rubuh atau tidaknya. Negaranya, maka mau tak mau Ahe harus dapat mengeraskan hatinya. Tampak dari kelopak metu gadis ini telah menitik butir-butir air mata. Dia menatap kepada orang-orang yang ada di sekeliling ruangan tersebut dengan pancaran metu yang menyala dan mengandung dendam yang sangat. Liang Ietou telah melompat turun ke tengah ruangan dengan tubuh ikeringan sekali. Wajah perwira si Liang ini bengis sekali, dia memandang si gadis dengan metuik bengis, karena dia mau memukul mental dan menundukan dulu jiwa gadis ini. Dia mau menggerta dengan menggunakan kekerasan, sebab biasanya seorang gadis akan kalah oleh bayang-bayang ketakutan. Si gadis juga melihat Liang Ietou menghampiri dirinya. Si gadis ini mendelik lebar sekali, dia melotot mengawasi Liang Ietou. Sedangkan matanya itu masih menitikan butir-butir air mata. Rupanya kematian si orang bermuka jelek, yang mukanya penuh oleh huruf-huruf yang tercacah itu, telah menyedihkan dan mendukakan hati si gadis. Dengan sendirinya, gadis tersebut bergusar kepada semua orang yang ada di dalam ruangan ini, karena di dalam anggapannya orang-orang itulah ik telah membunuh manusia bermuka jelek yang menjadi kawannya. Liang Ietou telah mendengus dengan suara yang menyeramkan. Siapa namamu, heh bentak Liang Ietou dengan suara yang bengis. Jangan kau main gila, karena aku orang si Liang tidak akan segan-segan membunuhmu. Sengaja Liang Ietou telah mengancam begitu, karena dia takut nanti si gadis juga memperlihatkan sikap kepala batunya seperti kawannya yang mukanya telah dipenuhi oleh cacahan huruf. Si gadis tidak menyahuti, dia hanya mengawasi dengan pandangan matu yang penuh dendam. Liang Ietou tidak mau memperlakukan halus kepada gadis ini, karena tahu-tahu dia telah melompat mengayunkan tangannya. Plaak, plok, plak berulang kali terdengar suara gaplokan. Ternyata pipi si gadis telah kena ditempeleng oleh Liang Ietou. Hebat tamparan dari Liang Ietou, wajah si gadis jadi berubah merah meninggalkan tapak jari-jari tangannya di pipi si gadis. Si gadis juga kaget sekali melihat perwira tua tersebut begitu kasar. Dia jadi menderita kesakitan dan kaget, dia memegangi pipinya yang kena ditempeleng oleh Liang Ietou sambil mengawasi orang si Liang itu dengan sorot mata penuh dendam. Liang Ietou telah tertawa dingin lagi. Dia malah telah mencabut pedangnya. Semua orang yang melihat hal ini jadi berdebar keras hati mereka, karena mereka semuanya tidak mengetahui apa yang mau dilakukan oleh Liang Ietou. Dengan sendirinya mereka hanya mengawasi dengan metu yang terpentang lebar. Begitu juga Ahye hanya mengawasi saja. Sedangkan Liang Ietou telah melintangkan pedangnya. Kalau memang kau tidak mau membuka mulutmu menjawab setiap pertanyaanku, maka jangan kau persalahkan diriku mukamu akanku rusak oleh hujung pedangku ini agar kecantikanmu itu lenyap. Dan setelah berkata begitu, Liang Ietou mengacung-acungkan pedangnya. Si gadis jadi ketakutan dan bergusar benar melihat sikap Liang Ietou. Sedangkan Liang Ietou telah memperlihatkan wajahnya yang bengis benar. Siapa namamu bentaknya kemudian dengan suara yang keras sekali. Si gadis hanya mengerutkan alisnya, biarpun dia ketakutan, toh tetap dia tidak mau membuka mulut, dia sangat keras kepala. Liang Ietou jadi gusar benar, dia menungkol, karena tadi orang bermuka jelek seperti tidak mengacuhkan setiap pertanyaannya dan sekarang gadis ini juga tidak menyahuti pertanyaannya. Saking gusar dan murkanya, dia telah mengayunkan pedangnya akan menggores muka gadis itu, yang berkulit halus dan mempunyai wajah sangat cantik. Pedang Liang Ietou telah berkelebat cepat sekali, ujung pedangnya telah mengincer kulit wajah dari si gadis, akan menggores, membuat tanda cacat pada muka gadis sik cantik manis menawan. Semua orang mengeluarkan seruan tertahan. Mereka tidak menduga bahwa Liang Ietou akan membuktikan ancamannya itu. Pedang Liang Ietou masih meluncur terus akan menggores muka si gadis. Huruf besar, si gadis juga terkejut sekali. Wajar sebagai seorang gadis maka gadis itu juga menyayangi wajahnya. Dia sampai menjerit kaget dan ketakutan sekali dan berusaha untuk mengelakkan goresan pedang itu pada wajahnya. Tetapi Liang Ietou sangat kosan sekali. Dia bisa bergerak cepat. Dengan sendirinya, dia bisa bergerak dengan gerakan yang benar-benar gesit. Ujung pedangnya seperti juga membayangi kulit muka si gadis. Dengan kera begitu, si gadis jadi ketakutan setengah mati. Dia berulang kali mengeluarkan seruan tertahan. Kau mau bicara atau tidak bentak Liang Ietou dengan suara yang bengis. Kalau memang kau mau terus menutup mulut, maka jangan mempersalahkan diriku, aku akan menggores mukamu. Si gadis jadi tambah ketakutan sekali. Dia mengerahkan tenaganya untuk melompat menjauhi diri dari Liang Ietou. Tetapi kedua kakinya sangat lemas. Lututnya seperti tidak bertenaga. Dia jadi duduk menumprah di tanah. Dan gadis ini menangis. Liang Ietou tertawa dingin. Pedangnya masih terus teracung dengan ujungnya mengancam akan mengores kulit muka gadis itu. Kau mau bicara atau tidak bentak Liang Ietou sambil menempelkan ujung pedang itu pada kulit si gadis. Gadis itu menangis tersengguk. Aku bicara. Aku bicara katanya dengan suara terisak. Mendengar itu, Liang Ietou telah mendengus dengan suara yang dingin. Pedangnya juga telah ditarik pulang. Dia tidak jadi menggores muka si gadis. HMM, bukankah sejak tadi kau mau menyahuti perkataanku dan kau tidak usah terancam begitu? Kalau memang terlambat sedikit saja, bukankah wajahmu akan merusak oleh ujung pedangku ini? Si gadis tidak lantas menyahuti, karena dia masih tenggelam dalam tangisnya. Dia menangis dengan menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya. Rupanya hatinya masih tergoncang hebat, sebab tadi hampir saja wajahnya nyaris menjadi korban cacahan pedang dari Liang Ietou. Liang Ietou telah memasukkan pedangnya ke dalam kerangkanya. Siapa namamu sambil memasukkan pedangnya itu ke dalam kerangkanya? Liang Ietou telah bertanya begitu kepada si gadis. Aku, aku, si gadis tampak masih terguguh dan terisak oleh tangisnya. Cepat sebutkan namamu bentak Liang Ietou dengan suara yang bengis. Gadis itu memang masih menangis, tetapi karena dia menyadari bahwa orang Shiliang ini kejam dan bengis, yang bisa membuktikan setiap perkataannya, maka si gadis jadi juri juga untuk membangkang. Dengan sendirinya, dia menyebutkan namanya. Ternyata si gadis Ximing, dan bernama Tunggal Hwa. Kau bekerja untuk siapa bentak Liang Ietou lagi waktu orang telah menjelaskan namanya. Ahye dan Xianghautan hanya mengawasi saja. Sedangkan yang lainnya juga hanya memandangi saja. Para Xiewie itu berjaga-jaga dari kemungkinan seperti tadi, diserobot oleh luncuran Piau. Maka dari itu, para Xiewie tersebut telah memasang metel, tajam sekali. Aku minta kau mau menjawab setiap pertanyaanku dengan sebenarnya, janganlah mempermainkan diriku, karena kalau aku sampai bergusar lagi, HMMM, aku bisa mengambil jalan yang tidak pernah kau bayangkan. Nah jawablah. Kau bekerja untuk siapa? Aku, aku bekerja untuk Mongolia menyahuti gadis itu kemudian. Aku, aku telah berusaha untuk bekerja demi kepentingan orang-orang Mongolia. HMMM, jadi kau pengkhianat negara kata Liang Ietou dengan suara mendengus. Menyeramkan sekali. Kau adalah orang Han, namun kau telah bekerja sama dengan orang-orang Mongolia guna menggulingkan negara sendiri. Sudah berapa lama kau bekerja sebagai metu-metu Mongolia? Tiga tahun menyahuti gadis itu dengan suara yang berubah agak tegas. Rupanya dia sudah bisa menguasai goncangan hatinya. Liang Ietou mengawasi gadis ini dengan tatapan metu yang tajam. Dilihatnya gadis ini tidak menunjukkan tanda-tanda sedang berdusta. Dengan cepat Liang Ietou telah menghampiri si gadis, setelah menghela nafas dia bertanya lagi. Apa saja selama ini kau lakukan untuk pihak Mongolia tegur Liang Ietou lagi? Si gadis mengangkat wajahnya, dia memandang Liang Ietou dengan sepasang alisnya berkerut. Banyak. Banyak sekali menyahuti si gadis kemudian. Banyak benar yang telah kami peroleh. Keterangan dan posisi dari daerah-daerah yang mudah untuk diterobos dan diserang, semuanya telah terjatuh ke dalam tangan orang-orang Mongolia. Mendengar perkataan si gadis, semua orang terkejut sekali. Lalu apa saja yang kau ketahui mengenai Mongolia tegur Liang Ietou pula? Si gadis tidak lantas menyahuti, dia menatap Liang Ietou kepada yang lainnya, dan akhirnya dia memandang kepada Ahe'e, yang kala itu sedang mengawasi dirinya. Si gadis kemudian menghela nafas dan kepalanya jadi tertunduk. Terlalu banyak kalau memang aku mau menceritakan mengenai Mongolia menyahuti gadis itu akhirnya. Tetapi apakah setelah aku membuka semua rahasia-rahasia Mongolia itu, jiwaku akan memperoleh perlindungan dari pemerintah? Ditanya begitu, Liang Ietou telah tertawa dingin. Kalau memang kau ingin kembali kepada negara dan membela negara sendiri, dengan kira begitu kukira kau akan memperoleh pengampunan dari seribaginda kata Liang Ietou? Si gadis tertawa-tawar. Memperoleh pengampunan dari seribaginda tanyanya dingin. Liang Ietou mengangguk. Ya, apalagi? Bukankah memperoleh pengampunan itu kau boleh melakukan tugas rangkap dan kau bekerja untuk negaramu sendiri, untuk kejayaan negara kita? Mendengar perkataan Liang Ietou, gadis itu jadi tertawa-tawar lagi. Sekarang aku belum membuka rahasia-rahasia yang ku ketahui mengenai Mongolia, kalian sudah bicarakan soal pengampunan segala, dan kalau memang aku sudah menceritakan segalanya, tentu kalian akan membunuhku. HMM, yang kuingin adalah apa balasan dari negara untuk membayar rahasia-rahasia mengenai Mongolia yang ku ketahui, yang akan ku ceritakan untuk kalian? Ditanya begitu, Liang Ietou jadi melenggak. Dia tidak menyangka bahwa si gadis akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia jadi tergugu. Namun akhirnya Liang Ietou menoleh kepada Aheye dan Xianghautan. Dia juga seperti meminta keputusan dari Aheye, yang dalam dugaan mereka adalah Taichie, si putra mahkota. Si gadis juga menoleh, dia mengawasi kepada Aheye dengan tatapan mati yang tajam sekali. Aheye jadi serba salah. Dia mengawasi si gadis sesaat, mati mereka jadi bentrok satu dengan yang lain. Lama mereka jadi saling berpandangan. Sampai akhirnya tampak Aheye telah menghela nafas. Baiklah. Kalau memang kau membongkar rahasia-rahasia Mongolia yang kau ketahui, kami akan memberikan kebebasan kepadamu, akan menganugerahkan pangkat juga kata Ahyee akhirnya. Si gadis tertawa-tawar. Apakah perkataanmu ini dapat dipegang? Tanya si gadis dengan suara yang dingin. Ahyee jadi melenggak sesaat, tetapi segera dia teringat tentang kedudukannya yang sedang diperankannya. Aku adalah seorang Taichie, seorang putra mahkota, maka setiap janjiku akan berat sama beratnya dengan gunung ambruk. Nah, kau ceritakanlah maksud-maksud jelek dari Mongolia terhadap kami yang kau ketahui semuanya. Si gadis baru saja mau berkata lagi, segera terdengar suara orang berkata, Ohoy! Enak sekali ingin mendengar rahasia-rahasia berharga dengan gratis. Hey Hwe Ajie, cepat kau berlalu, kami menantimu. Suara itu menggeram. Hal itu mengejutkan semua orang. Begitu juga Liang Ietou. Dengan tidak mengucapkan sepatah katapun, dia telah mencelak ke dekat Ahye. Dia berdiri di samping Ahye karena dia tahu orang yang berkata-kata itu lihai sekali dan Liang Ietou khawatir nanti Ahye kena dicelakai oleh orang itu. Maka dari itu, biarpun hatinya ingin sekali mengejar orang yang berkata-kata, namun dia lebih mementingkan menjaga diri Ahye, yang menurut anggapannya adalah putra mahkota. Sedangkan Subong In telah melompat mencelak keluar dari ruangan itu diikuti oleh Liang Husnin dan beberapa orang jago-jago lainnya. Dengan cepat sekali mereka tiba di luar. Tampak dua sosok tubuh sedang berlari-lari dengan pesat sekali. Husnin dan Subong In telah mengejarnya. Begitu juga jago-jago yang lainnya telah mengerahkan ginkeng mereka untuk melakukan pengejaran kepada kedua sosok tubuh yang sedang berlari ke arah utara. Kedua sosok tubuh itu mempunyai ginkeng yang sempurna sekali, karena mereka berlari dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Husnin dan Subong In harus mengerahkan seluruh ginkengnya agar dapat mengimbangi dalam pengejaran kedua sosok tubuh itu. Sedangkan anak buah Husnin dan Subong In kian lama jadi semakin tertinggal jauh. Dengan cepat sekali, Husnin dan Subong In mengempos semangatnya. Mereka penasaran sekali tidak bisa mengejar dekat pada kedua sosok bayangan itu. Tetapi dengan mengempos hampir seluruh tenaganya itu, maka perlahan-lahan jarak mereka jadi tambah dekat. Sedangkan kedua sosok tubuh yang sedang berlari di bagian depan itu, rupanya telah mengetahui bahwa mereka sedang dikejar. Mereka tampak jadi agak gelisah, dan mengempos semangatnya agar dapat berlari dengan cepat sekali. Mereka saling kejar-mengejar sampai jauh juga. Malah Husnin dan Subong In tidak mau melepaskan kejaran mereka ini, sebab dengan mengejar terus, Husnin dan Subong In yakin, mereka akan dapat mengejar kedua orang buruan tersebut. Semakin lama mereka berlari jadi semakin jauh, telah terpisah jauh dengan kota, mereka berada di luar kota belasan li jauhnya. Satu li diperkirakan 567 meter. Semakin lama jarak antara Husnin dan Subong In dengan kedua orang kejaran mereka itu telah semakin dekat. Husnin dan Subong In jadi tambah bersemangat. Mereka telah mengejar terus. Mereka mengempos semangat mereka dan mempercepat lari mereka, sehingga jarak mereka jadi terpisah tambah dekat. Akhirnya rupanya kedua orang yang menjadi kejaran dari Husnin dan Subong In merasakan bahwa mereka tidak akan bisa meloloskan diri dari kejaran kedua pengejarnya, maka mereka telah menahan langkah kaki mereka. Di dalam waktu yang sangat cepat sekali, Husnin dan Subong In telah sampai di depan kedua orang buruannya. Mereka melihat orang yang menjadi kejaran mereka itu, Husnin dan Subong In jadi kaget, karena ternyata dua orang kejaran mereka itu adalah dua orang gadis. Gadis yang seorangnya bersenjatakan pedang pendek, dan gadis yang seorangnya lagi bersenjatakan pedang di tangan kanan, sedangkan di tangan kirinya mencekal hutim, kebutan ik biasa digunakan oleh para niyakow. Kedua gadis ini berusia di antara 20 tahun. Wajah kedua gadis tersebut tidak enak dilihat, mereka memperlihatkan sikap mereka yang bengis. Husnin dan Subong In yang melihat kedua gadis itu, jadi saling menoleh dan mereka tersenyum. Ahai, aku tidak menduga sebelumnya bahwa mereka hanya betina cilik belaka kata Subong In dengan suara memandang rendah. Sedangkan Husnin juga tersenyum, katanya, ya supek-pek, kita harus membekuk mereka untuk dibawa menghadap pada Taichie kata Husnin dengan suara bersemangat sekali. Subong In mengangguk. Ya, 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 kita harus membekuk betina-betina kurang ajar ini. Dan setelah berkata begitu, Subong In menoleh kepada kedua gadis itu. Siapa kalian? Mengapa kalian tidak berani muncul secara berterang? Apakah kalian jari nanti kami akan menyiksa pada kalian? Ditegur begitu, wajah kedua gadis tersebut jadi berubah merah padam. Mereka bergusar sekali. Aku Tek Sam Nio tidak pernah jari kepada siapapun kata salah seorang gadis itu yang memegang pedang dan mencekal kebutan hutim di tangan kirinya. Dan adikku ini, Tek Bienimau tidak akan mundur biarpun harus menghadapi kebinasaan. Mendengar perkataan si gadis, Husnin berseru girang. Bagus, bagus. Nama kalian indah benar. Tek Sam Nio dan Tek Bienio. Ahai, kalau memang aku nanti bisa mempersuntingkan kalian kakak dan adik, tentunya aku akan bahagia sekali. Mendengar perkataan Husnin yang ceriwis begitu, wajah kedua gadis tersebut jadi berubah merah padam. Rupanya mereka gusar sekali. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, Tek Sam Nio telah melompat lebih dulu, dia menyerang dengan hebat sekali. Begitu juga dengan Tek Bienio, dia telah melompat menerjang kepada Husnin. Namun Husnin dan Subong In liahai sekali. Mereka dengan cepat telah mencabut pedang mereka masing-masing. Cepat sekali Husnin dan Subong In telah menangkis setiap serangan dari kedua gadis tersebut. Mereka jadi bertempur dengan seru sekali. Tetapi lama-kelamaan tampak juga bahwa kepandayan si gadis masih berada di sebelah bawah dari kepandayan Husnin dan Subong In, kedua gadis bersaudara teh itu jadi terdesak. Tek Sam Nio dan Tek Bienio jadi agak gugup juga, karena biarpun mereka telah mengerahkan kepandayan mereka, toh tetap saja mereka terdesak oleh libatan dari kedua pedang Husnin dan Subong In, yang menyambar ke arah mereka dengan kerok yang beruntun, dan menyambar pulang pergi dengan tak hentinya, membuat kedua gadis bersaudara si Tek itu jadi gugup sekali. Malah Tek Sam Nio telah meneriaki Tek Bienio, adiknya itu, dengan kata-kata, angin kencang. Angin keras maksudnya agar Bienio mencari jalan untuk meloloskan diri dari libatan kedua batang pedang Husnin dan Subong In yang telah menyambar terus-menerus ke tempat bagian yang berbahaya sekali di tubuh mereka. Maka dari itu, Tek Sam Nio menganjurkan agar Tek Bienio mengambil langkah seribu, melarikan diri, meloloskan diri dari kepungan Husnin dan juga Subong In. Tetapi Husnin dan Subong In mana mau melepaskan mereka? Kalian mau kabur, heh tegurnya dengan suara yang bengis. Dan setelah membentak begitu, Subong In telah melancarkan serangannya lagi. Begitu juga Liang Husnin, dia telah melancarkan serangan juga. Tek Bienio dan Tek Sam Nio jadi tambah terdesak oleh serangan-serangan dari kedua orang kerajaan tersebut. Malah Husnin juga telah melancarkan serangan-serangan yang telah membuat Tek Sam Nio tambah terdesak. Dengan cepat sekali, Tek Sam Nio memutar pedang dan kebutan hutinnya secara berbareng. Tetapi tetap saja dia tidak bisa menghadapi gempuran dari dua jurusan yang dilakukan oleh Husnin dan Subong In. Dengan sendirinya berulang kali dia jadi terdesak hebat. Dan di saat Tek Sam Nio sedang terdesak begitu, maka Tek Bienio juga telah terdesak hebat oleh rangsekan serangan yang dilancarkan oleh Husnin. Begitulah mereka jadi serang-menyerang dengan tak hentinya dan mereka saling bertempur dengan melancarkan serangan yang membahayakan jiwa salah seorang di antara mereka kalau memang ada di antara mereka yang terserang. Yang lebih jelas lagi, Tek Bienio dan Tek Sam Nio terdesak hebat oleh setiap serangan yang dilancarkan oleh Husnin dan Subong In. Tek Sam Nio telah berulang kali meneriaki Tek Bienio agar melarikan diri, membiarkan dia yang berusaha menghadapi Husnin dan Subong In, menghadang mereka, yang memungkinkan Tek Bienio jadi bisa meloloskan diri. Tetapi Tek Bienio tidak mau meninggalkan Sam Nio seorang diri begitu saja. Dia masih tetap menyerang dan melancarkan gempuran kepada Husnin dan Subong In bergantian. Dengan sendirinya, mereka tetap bertempur dengan seru sekali. Di saat sedang mereka bertempur begitu, dari balik pepohonan tampak mendatangi seorang tua bertubuh tinggi besar, hanya rambutnya telah berubah menjadi dua warna, rambutnya itu dibiarkan beriak pendek, dan pada tangan kirinya tergenggam sebatang tongkat kayu. Dia jalan dengan terpincang-pincang, rupanya kakinya itu pincang. Hanya ketika dia sampai di dalam jarak yang tidak begitu jauh, orang tua berkaki pincang ini telah menghentikan langkah kakinya. Dia telah berdiri tegak menyaksikan jalannya pertempuran. Dan matanya memain tak hentinya melihat betapa Subong In selalu melancarkan serangan-serangan yang bengis dan telengas kepada kedua gadis itu. Juga Husnin dilihatnya selalu melancarkan serangan-serangan yang ceriwis sekali. Dia jadi bergusar. Sungguh tidak tahu malu menggumam lelaki tua berkaki pincang ini. Subong In dan Husnin mendengar perkataan orang pincang ini. Begitu juga Tek Sam Nyo dan Tek Bien Nyo, mereka pun mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki tua bertubuh tinggi besar tersebut. Untuk sejenak mereka jadi berhenti bertempur. Mereka saling mengawasi. Sesaat kemudian, mereka telah bertempur lagi. Tek Sam Nyo dan Tek Bien Nyo tidak mengenal orang tua bertubuh tinggi besar dengan tongkat di tangan kirinya tercekal keras. Begitu juga Husnin dan Subong In, mereka tidak mengenal lelaki tua itu. Ohoy, sungguh tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu menggumam lelaki bertubuh tinggi besar ini dengan suara yang nyaring. Nona-nona, lebih baik kalian tidak melayani kedua orang gila itu, biarkan aku yang menghadapinya. Dan setelah berkata begitu, tahu-tahu lelaki ik berkaki pincang dan mempunyai tubuh yang tinggi besar itu telah menjejakan kakinya. Tongkat yang tercekal di tangan kirinya telah bergerak dengan cepat sekali. Tongkat itu sekaligus telah menyerang kedua jurusan, kepada Bong In dan juga kepada Husnin. Liehai sekali serangan yang dilancarkan oleh orang tua pincang ini. Tongkatnya itu bergerak dengan disertai oleh tenaga Wee Keng yang benar-benar kuat sekali. Husnin dan Subong In jadi terperanjat. Cepat-cepat mereka mengegoskan serangan tongkat orang tersebut. Subong In dan Husnin gusar sekali, mereka sampai memaki kalang kabutan. Sedangkan Tek Sam Nima menggunakan kesempatan itu telah melompat menjauhi. Tek Bia Nima juga telah melompat menjauhi, dan mereka dengan cepat telah berlari ke arah dua jurusan, jurusan yang berlawanan, karena Sam Nio dan Tek Bia Nima takut nanti Husnin dan Subong In mengejar. Dengan mengambil arah yang berlawanan begitu, dengan sendirinya akan membingungkan Husnin dan Subong In, apalagi kedua orang itu sedang dihadang oleh si kakek berkaki pincang, yang membuat mereka jadi tidak bergerak. Dengan sendirinya Sam Nio dan Tek Bia Nima jadi bisa melarikan diri dengan leluasa. Dengan cepat sekali Sam Nio telah mengerahkan ginkangnya untuk menjauhkan tempat itu. Tetapi ketika dia sampai dibalik dari batu-batu gunung di situ, tahu-tahu dia jadi merandek, menghentikan langkah kakinya, karena tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang lelaki memakai jubah lebar, yang tak lain dari Liang Ietou. Rupanya setelah mengganti baju kebesarannya, diganti oleh baju rakyat biasa, agar lebih leluasa mengadakan pengejaran, Liang Ietou telah melakukan pengejaran. Dia menguatirkan keselamatan putranya, Liang Husenin, maka dari itu, setelah dia mengatur semua penjagaan untuk anak buahnya, menjaga keselamatan Ahe dan keluarga. Dari Xiang Taekuan, Liang Ietou akhirnya melakukan pengejaran. Dan kebetulan di saat dia sampai di tempat pertempuran itu, dilihatnya Tek Sam Nio dan Tek Bia Nima mau melarikan diri. Maka dari itu, dia memilih Sam Nio untuk dihadangnya. Hal ini mengejutkan benar Sam Nio. Gadis ini mengenali siapa adanya orang yang menghadang di depannya. Dengan sendirinya dia jadi gugup bukan main. Saking gugupnya, dia sampai menerjang menubruk ke arah Liang Ietou, melancarkan serangannya. Liang Ietou tertawa dingin. HMM, kau betina cilik berani bertingkah di hadapanku katanya dengan tawar. Sambil berkata begitu, Liang Ietou telah mengegoskan serangan dari si gadis. Cepat sekali gerakan tangan Liang Ietou, waktu kebutan hutinnya si gadis lewat di dekat kepalanya, hanya terpisah beberapa dim, maka dengan cepat sekali Liang Ietou telah menggunakan jari telunjuknya untuk menyentil kebutan hutin si gadis. Tak, itulah suara tersentilnya hutin si gadis. Seketika itu juga si gadis merasakan telapak tangannya kesemutan. Tergetar hebat sekali, menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Dengan sendirinya, kebutan hutinnya itu hampir saja terlepas dari cekalannya. Untung saja Sam Nio dapat bergerak cepat. Dia telah melompat mundur. Dan sambil melompat mundur begitu, Sam Nio telah mengempos semangatnya. Dia telah menyalurkan tenaga WEK-nya pada telapak tangan sehingga hutinnya yang kena disentil oleh jari tangan Liang Ietou tidak sampai terlepas dari cekalannya. Dengan kira begitu, dia bisa melindungi dirinya lagi. Liang Ietou penasaran sekali melihat bahwa sentilannya itu tidak bisa melepaskan hutinnya si gadis dari cekalan tangan Sam Nio. Dengan penasaran, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, Liang Ietou telah menjejakan kakinya. Tubuhnya mencelat dengan cepat sekali. Dan sedang melayang begitu, kedua tangan dari Liang Ietou telah bergerak berbareng. Si gadis Teg Sam Nio jadi terkejut sekali. Dia telah merasakan hebatnya tenaga serangan dari tenaga WEK orang Siliang ini. Dengan sendirinya Teg Sam Nio tidak berani sembarangan membenturkan tangannya dengan tangan Liang Ietou. Hanya saja, disebabkan orang Siliang itu telah menyerang dengan menggunakan kedua tangannya secara berbareng, maka mau tak mau Sam Nio harus menangkisnya. Dengan nekat, Sam Nio telah menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk menebas tangan Liang Ietou, sedangkan hutinnya dikebutkan akan mengebut kepala Liang Ietou. Liang Ietou terkejut juga melihat kenekan dan si gadis. Dan dengan cepat sekali. Tangannya telah bergerak cepat, ditarik pulang, dan dengan tidak terduga, Liang Ietou telah melancarkan serangan susulan. Sam Nio sedang menangkis serangan yang pertama, tahu-tahu dirinya telah diserang lagi. Dengan sekuat tenaganya dia telah berusaha mengelakkan serangan yang dilancarkan oleh Liang Ietou, tetapi dadanya kena kesempat juga, sehingga membuat si gadis si Teg ini menjerit kesakitan dan tubuhnya terhuyung-huyung hampir rubuh. Liang Ietou melihat hal itu, tidak mau membuang-buang kesempatan lagi. Dengan cepat dia mencejakan kakinya. Tubuhnya mencelat. Dan sedang tubuhnya mencelat begitu, maka tangannya telah bergerak akan menotok jalan darah tayang hiat dari si gadis. Sam Neo mengeluarkan seruan tertahan. Tubuhnya sedang terhuyung. Dan sekarang dia melihat orang akan menotok jalan darah tayang hiatnya, dia jadi gugup bukan main. Dengan mengeluarkan jeritan kaget, dia menggerakan hutimnya akan mengebut kepala liang hiatau. Juga pedangnya bergerak akan menusuk ulu hati dari orang si liang itu. Namun liang hiatau sangat kosen. Dia liahai luar biasa. Dengan cepat sekali, tangannya telah bergerak, dan dia berusaha menotok jalan darah lainnya di tubuh si gadis. Melihat liang hiatau menarik pulang tangannya, si gadis cepat menjejakan kakinya. Tubuhnya mencelat menjauhi liang hiatau lagi. Namun karena dia bergerak dengan kesusu dan terburu-buru, dengan sendirinya dia jadi terhujung lagi, hampir jatuh terjerunuk. Untung saja biar bagaimana kepandayan dari teks Sam Nyo cukup tinggi, dengan mengempos semangatnya Sam Nyo berusaha menahan tubuhnya agar tidak jatuh terjerunuk di tanah. Namun, liang hiatau juga telah memarungi kesempatan itu. Dengan mengeluarkan seruan ik panjang, tubuh liang hiatau telah bergerak dengan cepat sekali. Tangan orang si liang ini telah bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Biarpun Sam Nyo berusaha untuk mengebut menangkis tangan liang hiatau dengan hut timnya, namun dia gagal. Tangan liang hiatau telah berhasil menotok jalan darah mayang hiatnya si gadis. Begitu tertotok dengan telak jalan darahnya itu, si gadis mengeluarkan seruan tertahan. Tubuhnya terguling roboh. Dia jadi rebah tidak berdaya di tanah. Liang hiatau tertawa dingin. HMM, di hadapanku kau tidak usah terlalu banyak tingkah kata liang hiatau dengan suara yang dingin. Baik-baiklah kau rebah di situ, aku mau menangkap tua bangka yang kurang ajar itu yang dimaksudkan oleh liang hiatau adalah lelaki pincang yang sedang bertempur dengan Subongin dan Husenin. Dengan cepat liang hiatau menghampiri ke arah medan pertempuran. Dilihatnya Subongin dan Husenin terdesak hebat oleh orang tua berkaki pincang dan bersenjatakan tongkat kayu itu. Dengan sendirinya hal itu menandakan betapa hebatnya kepandayan dari orang tua bertongkat kayu dan berkaki pincang. Liang hiatau berdiri di pinggiran menyaksikan jalannya pertempuran. Dia tidak lantas menerjunkan diri di dalam pertempuran itu. Subongin dan Husenin telah melihat kedatangan liang hiatau. Mereka jadi girang sekali. Suci yang kun, dan kasenin jie, kalian menyingkirlah teriak liang hiatau setelah berselang sesaat. Biarlah aku yang akan menghadapi orang ini. Mendengar itu, Subongin dan Husenin jadi girang. Mereka telah mengempos semangat mereka. Dengan cepat benar mereka telah merangsik kepada lelaki pincang yang menjadi lawan mereka tersebut. Pedang mereka berkelebat-kelebat dengan cepat, dan di saat lelaki pincang yang sudah tua serta lanjut usianya ini, maka Subongin dan Husenin telah melompat menjauhi. Lelaki tua yang berkaki pincang itu telah jadi penasaran sekali. Dia mengeluarkan suara bentakan ikras dan tidak mau melepaskan kedua lawannya itu. Tongkatnya juga telah melayang menyerang ke arah Husenin. Namun liang hiatau telah menggunakan kesempatan tersebut, dia telah menggunakan pedangnya untuk menangkis tongkat kayu orang itu. Orang tua berkaki pincang ini terkejut benar. Tongkatnya terbuat dari kayu, dengan sendirinya kalau memang terbentur oleh pedang liang hiatau, sama saja mencari penyakit. Pedangnya orang si liang itu pasti akan dapat menyabet kutung tongkatnya. Hal itu tidak mau dibiarkan terjadi oleh lelaki tua berkaki buntung. Dengan cepat dia telah menarik pulang tongkat kayunya. Kemudian dia telah melompat mundur. Sehingga antara liang hiatau dengan lelaki tua berkaki pincang tersebut jadi berdiri saling berhadapan. Siapa kau bentak lelaki tua berkaki pincang itu dengan suara yang serak. Liang hiatau tertawa-tawar. Dia menyebutkan namanya. Juga jabatannya di dalam pemerintahannya, untuk menggempur semangat orang berkaki pincang ini. Tetapi lelaki tua berkaki pincang ini malah tertawa gelak-gelak. Bagus. Bagus. Aku semti yang lo sudah lama ingin bertemu denganmu. Aku memang telah mencari-carimu untuk melakukan perhitungan dan setelah berkata begitu, tanpa melanjutkan perkataannya lagi, tongkatnya telah bergerak lagi akan menotok jalan darah suhiat di dada liang liatau. Ujung tongkat itu menjurus tajam sekali. Tetapi liang liatau juga tidak mau memberikan kesempatan kepada orang berkaki pincang, yang mengaku bernama semti yang lo itu bergerak, sedang tongkat kayu sen. Tiang lo bergerak, maka dengan cepat sekali pedang liang liatau telah bergerak akan membabat. Orang berkaki pincang, semti yang lo tidak mau membiarkan pedang liang liatau membabat tongkat kayunya. Dengan cepat dia telah menarik pulang tongkatnya itu. Tetapi tongkatnya itu ditarik pulang bukan untuk berdiam diri. Belum lagi liang liatau dapat menarik pulang pedangnya, tongkat kayu dari semti yang lo telah bergerak dengan cepat akan menotok jalan darah biay mohyatnya liang liatau yang terletak di dekat lutut. Dengan sendirinya, dengan cepat sekali, hal itu membuat liang liatau jadi kaget juga. Hanya sebagai seorang jago yang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, dia tidak menjadi gugup dengan adanya serangan tersebut. Cepat luar biasa pedang liang liatau telah bergerak terputar. Pedangnya itu seperti telah berubah menjadi ribuan batang pedang. Dan juga pedangnya itu telah melindungi tubuh liang liatau dari setiap serangan yang dilancarkan oleh semti yang lo. Semti yang lo jadi penasaran sekali. Dengan kaki pinjangnya itu, dia bertindak ke kanan sedikit. Lalu dia mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, tangannya telah bergerak lagi, dia telah menggerakkan tongkat kayunya akan menyerampang kaki liang liatau. Hal ini hebat. Kalau memang sampai kaki liang liatau kena diserampang, pasti tidak akan menjadi manusia lumpuh untuk seumur hidupnya. Pedang liang liatau berputar untuk menjaga diri dari setiap serangan di bagian atas. Dan sekarang tahu-tahu semti yang lo menyerang dengan mengambil tipu penyerangan di bagian bawah, dengan sendirinya hal ini membuat liang liatau jadi agak kerepot juga untuk menghindarkan diri dari serampangan tongkat orang. Lagi pula, Subongin dan Husenin mengeluarkan suara seruan kaget, menyebabkan hati liang liatau ikut jadi kaget. Sebetulnya Subongin ingin melompat menerjunkan diri di dalam pertempuran itu untuk mengeroyok diri si lelaki pinjang semti yang lo. Namun Subongin mengetahui adat dari liang liatau, yang tidak mau menerima bantuan orang lain kalau dia sedang menghadapi seorang lawan. Kalau memang Subongin membandelkan diri dan terus juga menerjunkan diri di dalam kancah pertempuran itu, dan mengeroyok semti yang lo, pasti nanti akan menjadi sesalan dari liang liatau. Maka dari itu, Subongin jadi tidak berani untuk maju membantui liang liatau untuk mengeroyok semti yang lo. Begitu juga liang husenin. Dia telah mengetahui tabiat ayahnya, maka dari itu, biarpun dia menguatirkan sangat keselamatan diri ayahnya itu, toh tetap saja dia tidak berani untuk maju membantuinya. Dengan sendirinya, hal ini menyebabkan Husenin dan Subongin hanya berdiri ke sima memandang dengan penuh kekhawatiran akan keselamatan dari diri liang liatau. Sedangkan liang liatau dan semti yang lo masih terus juga bertempur dengan seru. Rupanya kepandayan mereka berimbang benar. Sampai satu kali, terdengar semti yang lo mengeluarkan bentakan yang mengguntur, tahu-tahu tubuhnya telah berputar dengan gesit seperti bayangan, hal ini membingungkan liang liatau, yang membuat liatau jadi mengeluarkan beberapa kali seruan kaget. Hal ini menambah kekhawatiran pada diri Husenin dan Subongin. Mereka jadi mengawasi dengan metu, terpentang lebar. Semti yang lo masih melancarkan serangan-serangannya yang aneh dan luar biasa itu, membuat liang liatau jadi terdesak hebat sekali. Huruf Besaro Liang liatau sendiri jadi heran dan bingung melihat semti yang lo merubah kera bertempurnya itu. Sekarang tubuh semti yang lo berputar-putar seperti bayangan saja, membuat kepala liang liatau jadi pusing mengikutinya. Dan itulah yang telah menyebabkan liang liatau jadi terdesak hebat. Malah, semti yang lo telah melancarkan serangan-serangan yang berbahaya dengan menggunakan tongkat kayunya itu, yang selalu mengincer pada jalan darah yang mematikan dan berbahaya di tubuh liang liatau. Dengan sendirinya liang liatau harus memusatkan perhatiannya kepada setiap serangan dari semti yang lo agar dirinya tidak terserang oleh tongkat si lelaki tua berkaki pinjang itu. Kalau memang sampai dirinya kena terserang, berarti dirinya akan cedera. Itulah yang tidak diinginkan oleh liang liatau. Maka dari itu dia mau tak mau harus mengerahkan seluruh kepandainya guna memberikan perlawanan yang gigih. Sekarang baru liang liatau menyadarinya bahwa semti yang lo mempunyai kepandain yang tinggi sekali. Dengan sendirinya, dia jadi berlaku lebih waspada dan tidak berani memandang rendah kepada orang si sem ini. Pedang liang liatau telah bergerak dengan cepat luar biasa. Dan kedua orang ini jadi bertempur dengan seru. Tak tampak salah seorang di antara mereka yang akan rubuh. Hanya terkadang, jika semti yang lo menggunakan ilmunya yang aneh itu berputar-putar seperti bayangan, tentu dengan cepat liang liatau akan terdesak. Hebat desakan yang diterima liang liatau, terkadang dia sampai mengucurkan keringat dingin. Tetapi dengan cepat liang liatau selalu dapat menguasainya kembali ketenangan hatinya. Biar bagaimana dia adalah seorang jago yang mempunyai kepandain yang luar biasa. Maka dari itu, wajar dia juga terkadang dapat mendesak semti yang lo. Hanya yang mengherankan, liang liatau tidak bisa terlalu sering mendesak semti yang lo. Jumlah desakan liang liatau kepada semti yang lo dapat dihitung menggunakan jari tangan. Dengan kera begitu, lebih tepat kalau dikatakan liang liatau selalu terdesak oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh semti yang lo. Husenin dan Subongin yang menyaksikan terus, semakin lama jadi semakin menghawatirkan keselamatan dari diri orang si liang itu. Kalau dilihat perkembangannya terus-menerus liang liatau terdesak oleh semti yang lo, maka suatu kali nanti dia lengah, tentunya liang liatau akan dapat dilukai oleh orang sisem tersebut. Maka dari itu, Subongin dan Husenin jadi bersiap-siap, mereka memperhatikan setiap gerak dan jalannya pertempuran, sebab begitu liang liatau terdesak hebat dan terancam bahaya kematian, maka dengan cepat mereka akan turun tangan akan memberikan pertolongannya. Hati kedua orang ini, Subongin dan Husenin, jadi mengawasi dengan hati yang bergebar. Juga setiap serangan yang dilancarkannya, mengandung hawa pembunuhan. Manusia seperti kalian ini tidak perlu diberi kesempatan hidup teriak semti yang lo dengan suara yang keras sekali. Juga setiap kali dia membentak begitu, juga tongkat kayunya telah bergerak menyerang dengan hebat. Biarpun tongkat itu terbuat dari kayu belaka, namun hebat melebih pedang ik tajam sekali. Karena kalau memang sampai ujung tongkat itu berhasil menotok jalan darah liang liatau, berarti seketika itu juga liang liatau akan berhenti menjadi manusia. Liang liatau pun menyadari hal itu. Maka dari itu, liang liatau telah mengerahkan seluruh kepandainya. Sekujur tubuh dari liang liatau telah dibanjiri oleh keringat dingin. Wajah liang liatau agak pucat. Dia tidak menduga sebelumnya, bahwa lelaki pinjang si sem ini semakin bertempur jadi semakin kuat. Malah gerakan tongkatnya itu jadi semakin liahai dan berbahaya. Maka dari itu, liang liatau tidak berani berlaku ayah setiap melihat datang serangan tongkat dari sem tiang lo tersebut. Malah sem tiang lo semakin lama bertempur semakin bersemangat. Penaga serangannya seperti juga semakin bertambah saja. Malah yang hebat, desakan tenaga wekangnya yang tersalur di tongkatnya, seperti menindihkan ruang gerak pedang liang liatau, yang jadi semakin menyempit. Liang liatau jadi kewalahan juga. Dia mengempos semangatnya. Satu kali, dengan mengeluarkan suara jeritan yang keras sekali, dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, tangan liang liatau telah bergerak, dia menghantam ke arah kepala sem tiang lo dengan menggunakan tangan kirinya, membarungi dengan itu, tangan kanannya juga telah bergerak, menusukan pedangnya ke arah lambung sem tiang lo. Kalau memang sem tiang lo tidak bergerak cepat dengan jalan melompat ke belakang, tentu lambungnya akan dapat ditembus oleh hujung pedang liang liatau, sebab dia sedang menggunakan tongkatnya untuk menangkis tangan kiri liang liatau yang akan mengeplak kepalanya. Dengan sendirinya, dengan adanya peristiwa tersebut, liang liatau jadi tambah semangat. Sekarang gak melihat kelemahan dari sem tiang lo. Kalau memang sem tiang lo diserang dari dua jurusan yang berlawanan, tentu gak akan gelagapan, karena semua ini mengingat dia orang yang bercacat kakinya ipin chang. Dengan sendirinya gerakan dari sem tiang lo jadi tidak begitu bebas kalau memang dirinya diserang dari dua jurusan secara berbareng. Apalagi kepandayan liang liatau memang tidak berada di sebelah bawah dari kepandayan sem tiang lo. Mereka memang berimbang. Hanya liang liatau menang setingkat, sebab dia tidak bercacat. Dia tidak pinjang kakinya seperti apa ik dialami oleh sem tiang lo. Maka dari itu, setelah liang liatau mengetahui kelemahan diri sem tiang lo, dengan sendirinya dia jadi selalu melancarkan serangan-serangan dari dua jurusan sekaligus. Sekarang berbalik sem tiang lo ik terdesak oleh setiap serangan dari liang liatau. Hal ini membuat hati liang liatau jadi girang. Dia jadi tambah bersemangat melancarkan serangan-serangannya. Dengan cepat sekali, dia selalu mengulangi serangannya kalau melihat sem tiang lo dapat menangkis atau dapat mengelakkan serangannya. Terima kasih telah menonton!